Ya, baik Bapak dan Ibu, sebelumnya saya sampaikan kembali untuk ketentuan mengikuti kegiatan webinar pendidikan pada kesempatan siang hari ini tanggal 26 Maret 2022. Yang pertama, Bapak dan Ibu mohon untuk tetap mute atau matikan audio selama acara berlangsung dan kemudian nyalakan atau on-cam kamera agar tetap terlihat barangkali keceriaan Bapak dan Ibu. Dan tebarkan senyum dengan penuh pesona barangkali untuk Bapak dan Ibu, sehingga pada siang hari ini kita merasa tetap bahagia. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai saja acara pada kesempatan siang hari ini dalam rangka kegiatan webinar pendidikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kepada yang terhormat, Bapak Haji Deddy Spandi, selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Selamat datang Bapak dan selamat bergabung di acara ini Bapak. Kemudian yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Haji Tubagus Cekisam, selaku Pengawas Pembina Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Haji Suwarto Hardinata, selaku Dekan Pasca Sarjana Universitas Pakuan. Bapak selamat siang Pak, selamat bergabung. Kemudian yang kami hormati, Bapak Dr. Wardani Sugianto MPD, yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Sri Setianing, si MSI. Kemudian yang kami hormati, Ibu Riri Suwarto MPD, selaku Peneliti pada kegiatan webinar pendidikan pada siang hari ini. Dan yang kami hormati, moderator kita yang sangat inspiratif, Ibu, nanti dulu, saya tidak akan memperkenalkan dulu untuk moderatornya. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Ya, sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta webinar pendidikan dengan tema Peringkatkan komitmen terhadap profesi di era buka. Dan saya sudah saja akan memandu acara ini dari awal sampai akhir. Baik, Bapak dan Ibu, untuk memulai acara ini mari kita buka dengan bacaan Basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia ya. Dimohon kepada hadirin untuk berdiri sejenak. Terima kasih telah menonton! Bapak dan Ibu, bagaimana seorang diri 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 seorang dir selamat menikmati selamat menikmati ya baik Bapak dan Ibu peserta webinar pendidikan pada siang hari ini kita lanjutkan ke acara berikutnya sebelum kita melaksanakan kegiatan webinar pendidikan dan langkah indahnya kalau andaikan kita berdoa terlebih dahulu untuk memimpin doa pada acara kegiatan ini dimohon kepada Bapak Dr. Andas Haji Tubagus Cekisam MPD untuk memimpin doa ini kami persilahkan terimohon Pak Ajar bagaimana suara saya terdengar Alhamdulillah Pak jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah Ya Allah kami banyak sekali melakukan kesalahan kami banyak sekali melakukan kezoliman ampuni kami ya Allah jadikanlah acara ini acara yang engkau ridhoi ya Allah jadikanlah acara ini akan menghasilkan orang-orang yang terbaik bagi negeri ini Ya Allah Ya Allah ampunilah dosa orang tua kami jadikanlah amal soleh kami juga sebagai amal soleh orang tua kami jika orang tua kami semua ada yang masih hidup ya Allah panjangkanlah umurnya sehatkanlah badannya dan berikanlah kesempatan untuk beribadah sebanyak-banyaknya kepadamu dengan ikhlas ya Allah jika orang tua kami yang ada di sini ada yang sudah meninggal dunia lindungilah mereka dari azab kubur lindungilah mereka daripada siksa kubur pertemukanlah kami kelak dalam surgamu ya Allah dengan orang tua kami Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata a'yud wa ja'alna lilmuttaqina imama Ya Allah anugrahilah kepada kami anak-anak yang soleh dan soleha penyejuk mata kami ya Allah banyak diantara kami yang sibuk ya Allah untuk mendidik anak orang lain sehingga kami agak sedikit waktu untuk bisa mendidik anak kami sendiri ya Allah tolong ya Allah lindungi anak kami bantu anak kami ya Allah agar mereka menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsanya ya Allah Rabbana ya Allah engkau adalah maha mendengar engkau adalah pengabul doa kabulkanlah doa kami hanya kepadamu kami memohon hanya kepadamu kami meminta pertolongan ya Allah bantu kami ya Allah agar kami berjumpa dengan bulan suci Ramadan ya Allah bantu kami agar kami bisa beribadah maksimal di bulan suci Ramadan ya Allah dan bantu kami ya Allah agar kami bisa hapus dosa-dosa kami semua ya Allah karena kami melaksanakan ibadah sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan Rabbana atina fid dunya hasana wafil akhirati hasana wakina azaban law wipadzika subahana rabbika rabbil izzati amma yasipun wassalamun ala al-mursaleen walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sudhakullah walaikum terima kasih kepada Bapak Dr. Sajit Bagus Jekisam APD yang sudah memimpin doa semoga kegiatan pada kesempatan hari ini webinar pendidikan berjalan dengan lancar dan diridoi oleh Allah SWT amin baik Bapak dan Ibu beserta webinar kita lanjutkan ke acara berikutnya Bapak Profesor Dr. Ing. Haji Suwarto Hardinata selaku dekan sekolah PASKA Sarjana Unpak. Kepada beliau, disilahkan. Baik, terima kasih Pak Sudrajat. Bismillahirrohmanirrohim. Yang kami hormati Bapak Dr. Wardani Sugianto MPD. Beliau adalah Direktur SMK Kemenikbud Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Haji Dedi Supandi, STP MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hajah Sri Sitanensi MSI. Beliau adalah Kaprodi Program Doktor Manajemen Pendidikan Sekolah PASKA Sarjana Universitas Pakuan. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Riri Sakhirunisa MPD, mahasiswa dokteran Sekolah PASKA Sarjana dari Prodi Manajemen Pendidikan. Di sini juga ada alumni, Ibu Doktor, yang akan jadi moderator, membawa acara ya. Oh, akan memandu nanti acara ini Ibu Formoyanti. Tentu saja yang terhormat Bapak dan Ibu peserta webinar pendidikan siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, mari kita banyakan bersyukur karena Tuhan yang mahu puasa, karena berkat rahmat dan karunianya, di siang hari yang sesuai ini kita masih diberi keselamatan dan kesehatan yang baik, sehingga kita bisa bersilaturahim di sini dalam rangka mengikuti webinar pendidikan yang dilaksanakan oleh Ibu Riri Soekarimisa sebagai implementasi dari pelaksanaan rencana aksi desertasi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, menarik sekali tema webinar siang ini, yaitu peningkatan komitmen profesi guru era VUKA. Era VUKA tentu saja ini nanti akan disampaikan oleh para pebicara yang kita ketahui VUKA ini merupakan akronim atau singkatan dari volatiliti atau kejolak ya, uncertainty atau ketidakpastian kompleksiti, yaitu kompleksitas dan ambiguity atau keraguan atau kebimbangan. Nah, Bapak dan Ibu, karena memang kita sekarang hidup di era yang seperti itu, tentu saja banyak hal ini harus kita siapkan untuk menghadapi VUKA ini. Ibu Riri Soekarimisa mengambil tema desertasinya mengenai peningkatan komitmen profesi guru yang dikaitkan penelitiannya dengan variable yang lain, yaitu kepimpinan melayani, pemberdayaan, dan trust. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa kebijakan sekolah pasca serjana dalam pelaksanaan tesis dan desertasi, mahasiswa itu diarahkan untuk menghasilkan produk atau hasil desertasi atau hasil tesis yang konkret. Oleh karena itu, nanti kalau kita lihat Bu Riri Soekarimisa ini dalam melaksanakan penelitiannya agak lain daripada di tempat lain. Karena mungkin kalau di tempat lain, orang melakukan analisis sampai pada analisis variable, tapi kalau Bu Riri Soekarimisa ini lebih jauh dari itu, Bu Riri Soekarimisa juga melakukan analisis indikator. Sehingga dari analisis indikator ini bisa diketahui pasti bahwa variable yang diteliti ini faktor-faktor apa saja yang ada di dalamnya, dan dari faktor yang ada di dalamnya itu mana yang sudah baik sehingga tinggal dipertahankan, dan mana yang belum baik sehingga perlu diperbaiki. Bapak dan Ibu, ini menarik karena hasil desertasi dari Bu Riri Soekarimisa ini konkret, dan tentu saja kita harapkan bisa diterapkan. Nah, kegiatan hari ini atau siang ini pelaksanaan webinar ini merupakan penerapan pertama, yaitu Bu Riri ingin mensosialisikan penelitian disertasinya dan hasilnya, dan lebih jauh dari situ, Bu Riri juga mengundang ekspert atau pakar, dalam hal ini Bapak Dr. Wardani dan Ibu Prof. Tris Dianing Seh, untuk mengupas bagaimana caranya memperkuat kepimpinan melayani pemberdayaan dan trust, sehingga nanti kalau variable-variable kuat ini akan berdampak pada peningkatan komitmen profesi guru. Dan menarik lagi, ini akan dikaitkan dengan era VUKA. Seperti apa yang harus kita lakukan saat ini bagi kita semua yang hidup di era ketidakpastian ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selain bisa diterapkan, juga diharapkan oleh Sekolah Paskasarjana, bahwa hasil atau disertasi ini tidak berhenti sampai di sini. Artinya setelah Bu Riri lulus, terus selesai. Tapi diharapkan juga ada keberlanjutan. Karena tentu saja Bu Riri, nanti setelah melaksanakan tentangan aksi ini, akan membuat buku panduan tentang bagaimana komitmen profesi guru ini bisa ditingkatkan. Yaitu dengan melihat hasil disertasi yang sudah dibunuhi oleh Bu Riri, dan juga hasil pembahasan dari para bimbicara di siang hari ini. Jadi kita tahu bahwa Bu Riri bisa nanti di lapangan mengimplementasikan itu, berupa nanti penelitian tindakan, Bu Riri bisa melakukannya sendiri, tapi tentu saja akan berpikir dengan teman-teman, mungkin teman guru atau teman peneliti yang lain, sehingga nanti bisa dilakukan penelitian lanjutan, yaitu penerapan hasil disertasi, nanti pada waktu tertentu bisa dilihat, apakah orang-orang yang dipeliti itu sudah mempunyai perubahan mindset, sudah mempunyai perubahan berlaku, sehingga nanti kalau dicek, komitmen profesi guru ini juga sudah membaik atau meningkat. Itu Bapak-Ibu sekilas mengenai disertasinya Bu Riri, yang sebentar lagi juga Bu Riri akan menyampaikan disertasi yang Bu Riri lakukan. Bapak dan Ibu sering saya sampaikan bahwa kita ini industri 4.0, hidup di era di mana dengan bidang ilmu yang kita tekuni saja, itu dirasa belum cukup. Hidup di era sekarang ini diperlukan juga tambahan dari literasi. Literasi di sini bukan kemampuan membaca dan menulis saja, tapi yang dimaksud dengan literasi di sini adalah kemampuan untuk mengerti, memahami, bisa menggunakan atau menerapkan, dan bisa mengembangkan. Jadi yang diperlukan selain bidang kita, seperti nanti sebentar lagi Bu Riri akan menjadi dokter manajemen pendidikan, tapi itu tidak cukup. Karena di dalam teori evolusi dikatakan survival of the fetus. Barang siapa yang bisa menyesuaikan dengan lingkungannya, maka dialah lingkungan kita sekarang adalah lingkungan VUCA, lingkungan revolusi industri, lingkungan The Society 5.0. Bahkan sebentar lagi akan datang apa yang disebut dengan metaverse. Ini tentu saja kita harus menyesuaikan. Kita juga perlu menambahkan satu literasi bahasa, karena memang kita sekarang hidup di era global. Sehingga orang yang mempunyai literasi bahasa yang baik, dia akan mendapatkan keuntungan tersendiri, akan bisa mendapatkan peluang yang lebih banyak daripada orang lain, yang literasi bahasanya kurang baik. Yang kedua adalah literasi data, karena seperti yang kita ketahui, setiap hari kita dibanjiri dengan data dan informasi yang luar biasa banyaknya, sehingga kalau kita tidak mempunyai literasi data yang baik, maka data dan informasi yang bertanggungan kita hanya akan menjadi sampah dan memenuhi media yang kita punyai. Di sisi lain dikatakan bahwa barang siapa mengasih informasi, maka dialah yang akan menjadi pemenang dalam bidang apapun. Kemudian yang ketiga adalah literasi teknologi. Kita tahu bahwa kita hidup di era revolusi industri 4.0, di mana di dalamnya ada kata kunci, artificial intelligence dan digitalisasi, maka tentu saja ini kita sudah masuk di era teknologi. Seperti kita lihat misalnya, Bu Rilis ini mungkin hanya beberapa hari untuk menyekan acara webinar nasional ini, tapi luar biasa dalam waktu yang sangat singkat, bisa mengumpulkan 175 orang dari berbagai kota. Kan luar biasa. Nah ini dimenginginkan karena ada teknologi, dan kita juga mempunyai literasi teknologi yang baik. Sebelumnya tidak terbayang, sebelumnya tidak terbayang menyelenggarkan seminar nasional dengan peserta lebih dari 100, mungkin butuh waktu 6 bulan, bahkan setahun, untuk bisa terserangkan dengan baik. Kalau sekarang dengan adanya bantuan teknologi, perkembangan teknologi, hal-hal seperti ini bisa dilakukan dengan cepat, dan tentu saja ini akan mempercepat kita dalam sharing atau tukar-tukar informasi, sehingga masyarakat juga akan belajar lebih cepat. Seperti kita ketahui bahwa siswa sekarang juga banyak menggunakan teknologi, menggunakan HP, menggunakan laptop, di satu sisi memang ada sisi negatifnya, tapi sisi posisinya banyak sekali. Tinggal kita bagaimana sebagai orang tua atau guru memaksimalkan pemanfaatannya, dan meminimalkan negatifnya. Bapak dan Ibu, yang keempat adalah literasi lingkungan, di mana di dalamnya berisi interaksi antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan makhluk lainnya, dan manusia dengan alam sekitarnya. Interaksi manusia dengan manusia dikatakan baik kalau antar manusia itu saling menghormati, saling menghargai, saling menolong, dan sebagainya. Sedangkan interaksi manusia dengan Tuhannya dikatakan baik apabila manusia menjalankan semua perintah Tuhan dan menjauhi semua larangan Tuhan. Dan interaksi yang baik antara manusia dengan makhluk lainnya, itu tersebut kalau kita juga bisa menjaga, memperlakukan makhluk lainnya itu dengan baik. Dan yang keempat adalah interaksi manusia dengan alam sekitarnya. Jadi itu sangat penting bahwa kita tahu alam apabila kita rawat, maka alam itu akan memberikan keuntungan bagi kita, tapi kalau kita rusak, itu akan datangkan musibah. Nah, manusia yang literasi lingkungannya baik, dikatakan manusia berkepribadian baik. Saya kira itu Bapak-Ibu, tujuan pendidikan nasional itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa atau untuk membantu manusia seutuhnya, yaitu manusia yang mempunyai ilmu yang baik, pengetahuan yang baik, keterampilan yang baik, dan tentu saja karakter yang baik. Itu yang kita inginkan. Dan mudah-mudahan pendidikan disertasi, Bu Riris, yang terkait dengan komitmen profesi guru, ini akan memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian tujuan pendidikan. Karena tentu saja kita tahu, kalau komitmen profesi guru ini rendah, maka tentu saja pembelajaran akan terganggu atau tidak terlaksana dengan baik. Kalau pembelajaran terganggu atau tidak terlaksana dengan baik, maka siswa mendapatkan pembelajarannya juga tidak maksimal. Dan kalau siswa mendapatkan pembelajarannya tidak maksimal, maka kalau dia lulus menjadi lulusan yang kualitasnya tidak seperti yang diharapkan oleh tujuan pendidikan nasional Indonesia. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Kemudian saya ingin mohon waktu sedikit nih, Bu Riris, karena setiap pelaksanakan acara webinar ini selalu, ini selalu ada Bapak-Ibu yang kemudian mengundungi kami untuk menanyakan informasi mengenai Sekolah Paskasarjana. Mohon izin share screen ya, mudah-mudahan bisa. Sekilas saja bahwa, ya sudah bisa, terima kasih Bapak dan Ibu, bahwa kami undis sepakuan ini lokasinya ada di ujung jalan tol Jagorawi. Jadi kalau Bapak-Ibu dari Jakarta atau dari tempat lain ingin masuk Bogor, di ujung jalan tol Jagorawi, sebelah kanan itu ada gedung yang warnanya kuning, hijau, merah, putih, itu gedung undis sepakuan. Kemudian, apa, maaf ini tadi, ya, sekilas saja bahwa saat ini ada beberapa fakultas di Universitas sepakuan, dan salah satunya adalah Sekolah Paskasarjana, dimana dari Sekolah Paskasarjana ini ada, ya, ada, ada 8 program studi, ya, ada 8 program studi, kemudian dari program studi ini, dari 8, 2 adalah program doktor, yaitu manajemen pendidikan, tempat kuriris menempuh ilmu dan ilmu manajemen, dan ada 6 program magister, alhamdulillah 4 dari program studi ini sudah teradikasi A, dan 4 lainnya sudah teradikasi B atau baik sekali. Bapak dan Ibu, Alhamdulillah, di Sekolah Paskasarjana, dosen sangat mencukupi, sarana-prasarana juga sangat mencukupi, sangat baik, ya, kemudian, apa, Alhamdulillah, kita sudah bisa menjalankan percepatan belajar, artinya mahasiswa magister itu sudah banyak yang bisa lulus dalam waktu 2 tahun kurang sedikit, dan mahasiswa dokter sudah bisa lulus dalam waktu 3 tahun kurang sedikit. Jadi kalau ada yang lebih, itu berarti manajemen dirinya kurang baik, karena sudah ada beberapa contohnya. Nah, sedikit sekilas, terkait dengan program studi-nya Bu Riris atau Bu Formai Hanti ini, kalau kita lihat profilnya sekilas, ini Kak Prodi-nya, Kak Prodi-nya ini saya sepertinya kenal, Bu Profesor Sri Siti Anengsi, kemudian dosen, Alhamdulillah dosennya cukup ya, dosen di Prodi ini ada berapa, 24 dosen tetap, ada saya, ada Prof Tamrin, ada Pak Rektor sendiri sebagai dosen di situ, ada Prof Didi ini calon Rektor, nanti mulai tanggal 1 Mei, beliau adalah Rektor yang baru dari Ustaz Pak Wan, ada Prof Isman, ini mantan pengusaha, ada Prof Eri, ini Sekjen Adri, ada Bu Prof Sri Siti Anengsi, dan seterusnya, ini adalah dosen-dosen kami, yang Alhamdulillah beliau-beliau ini juga mempunyai pengalaman pengalaman yang cukup banyak di lapangan. Dan dari sini juga Bapak-Ibu, mungkin saya segera akhiri, karena terkait dengan pendaftaran dan sebagainya, brosur bisa diunduh di sini, dan Bapak-Ibu juga bisa melihat kegiatan-kegiatan, karena seperti kegiatan hari ini, besok pagi itu sudah ada di web, sehingga ini merupakan dokumentasi, kalau nanti Bu Riris juga akan melihat, itu cukup mudah untuk mencari di sini. Jadi ini kegiatan-kegiatan webinar seperti siang ini, juga terima kasih kepada Bu Nuneng dan teman-teman, bahwa cukup lancar studi di situ, bagi Bapak-Ibu yang ingin melanjutkan, karena hampir setiap minggu, itu dilakukan ujian doktor. Minggu depan itu pada hari Jumat, ada dua calon doktor yang akan lulus, yang akan lulus, dan ini merupakan program yang dilakukan secara rutin oleh Sekolah Paskasar Jumat Unis Pakuan. Ujian doktor sementara ini dilakukan secara hybrid, pertampuran antara atau perpaduan antara luring dan taring, jadi promo Venda atau promo Vendos, dan penguji internal itu berada di satu studio, kemudian penguji eksternal dan Bapak-Ibu tamu yang lain itu bisa mengikuti secara daring seperti ini. Kemudian pergulian, karena di Paskas memang hampir semuanya sudah bekerja, waktunya juga sangat terbatas, itu dilaksanakan sebagian besar melalui daring, tapi pada saat ujian itu dilakukan secara luring. Jadi mahasiswa berada di situs atau di universitas. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarna kepada Bapak Direktur yang kita tahu beliau sangat sibuk, sekarang saja sedang dalam perjalanan Pak Wadhani. Terima kasih Pak. Ini bukan yang pertama kita ketemu ya Pak, karena Bapak ini memang backgroundnya pendidik, jadi kalau diminta kegiatan seperti ini, sesibuk apapun mesti Bapak usahakan. Terima kasih Pak Wadhani, terima kasih juga ke Pak Deni Zupandi, Kepala Dinas Pendidikan Profisi Jawa Barat, atas waktu yang diberikan, juga kepada Ibu Prof. Sri Sya Nengseh, atas kesempatannya untuk memberikan kepaparan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Riris, dan teman-teman sudah mensiapkan acara ini dengan baik. Juga tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak-Ibu beserta webinar, mudah-mudahan Bapak-Ibu bisa menikmati webinar siang ini, untuk menambah ilmu dan pengetahuan, tentu saja juga sambil menambah teman, karena dari sini kita bisa mengenal Bapak-Ibu yang lain. Baik Bapak dan Ibu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, seminar nasional peningkatan komitmen profesi guru era buka secara resmi dibuka. Baik Bapak dan Ibu, Alhamdulillahirrahim, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Pak Sudrajat, monggo. Baik Bapak, terima kasih kepada Bapak Profesor, Dr. Ing. Haji Suwarto Hardinata, selaku dikan Sekolah Paskar Sarjana Umpak, yang sudah memberikan pemaparan tadi, dan sekaligus juga informasi kepada Bapak dan Ibu yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan kembali. Sekali lagi, barangkali, ini selamat datang juga kepada Bapak Profesor, maaf, kepada Bapak Dr. Wardani Sugianto, MPD selaku Direktur PSM, Pak Kemadikbud Republik Indonesia. Ini walaupun Bapak sedang sibuk, barangkali sudah bisa mengikuti kegiatan ini. Terima kasih sekali lagi Bapak. Baik, kita lanjutkan ke acara berikutnya. Sambutan Pala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kepada Bapak Haji Dedy Supandi, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dedy, ketemu lagi. Ya, ketemu lagi. Terima kasih Pak Wardani, yang saya lihat juga sudah bersama-sama kami, juga tadi Pak Dekan. Ya, Pak. Sekarjana Universitas Pak Kuan. Terima kasih. Hadir juga Prof. Sri, termasuk juga Bu Riris, dan peserta Mbak Binar yang saya hormati dan saya banggakan. Teman-teman, semuanya saya ingin menyampaikan bahwa peningkatan komitmen terhadap profesi di era Puka ini sangat penting, karena yang saya rasakan menjadi Kepala Desemberdikan, kemarin cukup luar biasa. Dari mulai pemikiran-pemikiran kita bahwa konsep Jabar Juara Lahir Batin dengan inovasi dan kolaborasi selalu harus meningkatkan sebuah kolaborasi dan inovasi. Tetapi pada konteks kemarin kita terjadi pemahaman di era pandemi COVID, ternyata pada saat itu pun juga perubahan terjadi dengan sungguh tidak pasti. Ya, bagaimana tidak pasti dengan kondisi di Jawa Barat yang sekolah, negeri, dan swasta hampir mencapai di 5 ribu, terus siswa juga mencapai 1.852.000, ditambah juga guru-guru yang negerinya mencapai di 26 ribu. Tetapi tidak... Mulai misalnya di awal-awal pandemi COVID, kami, Dinas Pendidikan, disuruh bagaimana berpikir untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan kondisi pandemi dan dilakukan secara PJJ. Pada saat kondisi dilakukan secara PJJ, kita pun juga berhadapan dengan kondisi dari mana saya mendapatkan kuota internet. Sementara Jawa Barat ini kan terjadi dua segmen yang berbeda dibandingkan dengan DKI. Jawa Barat ini ada Jabar Selatan, ada Jabar Utara. Dua-duanya geografisnya berbeda. Setelah kondisi menyediakan internet, akhirnya berpikir lagi, Pak. Muncullah pemikiran waktu itu MUU dengan telkom, sel, dan lain sebagainya. Sehingga ada 3.500 sekian kuota internet yang chip yang kita berikan. Apakah sudah selesai dengan kondisi itu? Tidak juga. Karena pada saat itu, saya pun juga harus berpikir bagaimana rakyat miskin yang mereka tidak mempunyai gawe. Jadi kuota internet ada, tapi gawe ataupun handphone tidak punya. Akhirnya pemikiran itu pun berjalan. Kita lakukan kondisi bagaimana pinjem pakai gawe kepada sebanyak 38.800 pinjem pakai gawe dari Dinas Peredikan kepada warga miskin. Apakah itu selesai juga? Belum juga. Ternyata pada saat kondisi itu pun juga dilakukan berpikir lagi. Bagaimana nanti Pak Wardani pun juga pernah berpikir untuk kegiatan-kegiatan ujian praktek bagi SMK seperti apa? Sementara ga boleh bertemu. Nah ini perdebatan itu terus muncul. Akhirnya kita coba lakukan survei. Survei pun juga kita mendapatkan informasi data yang informasinya adalah sangat berbeda antara keinginan pada saat evaluasi pembelajaran PJJ antara keinginan orang tua dan juga keinginan siswa. Orang tua mereka kesulitan mengatur waktu dan sangat terbebani kuota internet. Peserta didik juga coba kembali lagi yang tadi peserta didik juga kesulitan memahami materi. Pada saat peserta didik kesulitan memahami materi kurikulumnya juga konsentrasinya kurang sehingga kita pun juga rata-rata lama pembelajaran yang dilakukan itu hanya sampai 2 jam yang menggunakan mereka. Sehingga model-model pembelajaran yang seperti apakah yang kita lakukan dalam konsep untuk melakukan langkah-langkah. Artinya seorang guru mesti dituntut memang lebih lebih awal untuk peningkatan komitmen terhadap profesinya di era yang ketidakpastian seperti ini. Tentunya kalau kita tidak siap-siap untuk melakukan hal seperti itu maka yaudah kondisi ke depan ini sangat tidak pasti. Ada hal lain yang saya ingin menyampaikan kepada semuanya. pada saat kondisi itu pun juga berjalan untuk di level SMK kita pun juga memiliki banyak konsep dan pemikiran bagaimana melakukan kerjasama kita dengan Sopi untuk ada kampus UMKM Sopi terus juga ada juga prestasi-prestasi dan inovasi lainnya ada program SMK membangun desa di program SMK membangun desa ini Pak Dekan adalah bagaimana satu SMK dia bisa melakukan kerjasama dengan sembilan desa jadi kalau di desa itu ada butuh alat-alat pertanian ya anak SMK harus turun ke desa kita pun juga bagaimana melakukan kembali untuk ada permainan tradisional yang kita memberikan rek permuri ada juga di bulan Ramadan satu bulan kita lakukan inovasi full untuk smart train Ramadan termasuk juga bagaimana juga kita telah menangani dari kemarin konsep ketidakpastian ada penahanan ijazah yang cukup banyak yang dilakukan sekolah-sekolah akhirnya kita lakukan juga melalui melalui sistem termasuk juga ada PPDB influsinya kita masuk ada juga vaksinasi bagi pelajar ada juga 200 SMKN kita terapkan ekonomi digital ada kita juga inovasikan vaksin gendong untuk terus berupaya agar sekolah ini mampu menjadi bagian yang yang kita lakukan menyambut era pandemi COVID ini terus ada guru-guru sertifikasi non-PS juga kita telah lakukan itulah beberapa inovasi-inovasi jadi kaitan dengan hari ini yang disampaikan oleh Bu Riris terima kasih Bu Riris sesungguhnya saya ingin meminta nanti hasil daripada penelitian mudah-mudahan menjadi bagian yang memberikan kontribusi bagaimana peningkatan komitmen kita atau komitmen guru ataupun komitmen yang siswanya kaitan dengan profesi di era ketidakpastian ini terakhir dari saya pesan kepada Bu Riris tentunya Bapak peningkatan peningkatan komitmen yang dilakukan oleh oleh kita ini tidak tidak murni kadang-kadang komitmen-komitmen itu adalah menjadi bagian yang 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 pasti karena eranya juga era ketidakpastian maka saya berharap nanti hasil penelitianya mohon menjadi masukan menjadi bahan yang harus diberikan kepada kami yang saya ingin coba ingin sampaikan adalah beberapa pemikiran tentunya yang hari ini pemikirannya adalah bagaimana dari ke era ketidakpastian ini tetap kita harus berupaya untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah ada konsep yang rata-rata lama sekolah pun juga sekarang harus didukung kolaborasi antara pemikiran di tingkat pemerintah provinsi dan tingkat pemerintah kabupaten kota mungkin Pak Profesor Pak Adekan bisa tahu berapa sebetulnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk namanya dengan kategori pendidikan tapi pada saat anggaran tersebut dikucurkan untuk pendidikan tidak berdampak juga terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah kenapa hal itu terjadi ternyata saya coba pun juga meneliti sekarang ini ada cara yang saya harapkan bisa dibantu oleh komitmennya oleh Bapak Ibu Guru atau peserta ataupun juga dunia akademik bagaimana kita sama-sama untuk menjadi melakukan advokasi atau melakukan langkah-langkah untuk peningkatan rata-rata lama sekolah saya contohkan seperti ini Pak contoh di suatu daerah di suatu tempat banyak pendidikan non-formal yang sesungguhnya dengan proposal pendidikan mereka mendapatkan dana hibah dari pemerintah tetapi setelah pendidikan non-formal itu dilakukan tidak berdampak terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah karena pada saat mereka selesai melakukan pendidikan di situ tidak dilakukan advokasi dan kesesuaian ijazah jadi saya butuh peran daripada akademisi butuh peran dari Bapak Ibu Guru bagaimana membuat PKBM atau PKBM-PKBM ini yang bisa mendampingi pendidikan-pendidikan non-formal seperti misalnya mendampingi pendidikan-pendidikan non-formal yang ada di pesantren yang lulusan pesantrennya itu tidak berdampak terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah padahal dia sebetulnya sekian tahun melakukan sekolah di sana itu kita butuh dari teman-teman akademisi teman-teman universitas bagaimana pada saat hibah yang diberikan kepada pendidikan non-formal itu berdampak terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah nanti di kami di pemerintah provinsi akan mencoba menyampaikan secara regulasi bahwa regulasinya jika pengajuan-pengajuan yang sifatnya pendidikan dan mereka tidak berdampak terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah termasuk tidak didampingi dengan penyetaraan belajar-mengajarnya untuk peningkatan RLS maka sebaiknya kita berharap menjadi bahan regulasi mereka tidak perlu untuk mendapatkan anggaran untuk disurunkan pendidikan nah mudah-mudahan peran universitas Pakua nanti ke depannya bisa menjadi lembaga pendidikan untuk melakukan advokasi atau untuk melakukan kemitraan dengan pesantren non-formal misalnya sehingga lulusan pesantren yang non-formal tadi pada saat lulusnya siswanya bisa ada legalitas menjadi penyetaraan untuk peningkatan rata-rata lama sekolah itu saja dari saya terima kasih atas perhatian semuanya selamat juga atas ke Bu Riris dan terima kasih Pak Suwarto yang sudah juga memiming dia adalah guru ataupun anak saya mudah-mudahan ini adalah bagian upaya kita untuk tetap terus meningkatkan komitmen terhadap sebuah profesi guru haturnuhun selamat mengenakan webinar bila topik bahaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh Pak Sudrajat bisa minta waktu sebentar ya iya baik silahkan luar biasa menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Deddy Spandi saya kira interaksi atau komunikasi seperti ini bagus sekali jadi kita tahu kebutuhan atau persoalan di lapangan kemudian nanti dari pihak akademisi tentu saja bisa memikirkan itu Pak Kadiscik ini hari ini kita juga bicara mengenai SMK ini tentu saja kemarin pandemi kan sangat mengganggu ya saya kira Pak Wardani mengertai betul terhambatnya kegiatan baca pengajar untuk para siswa SMK tapi ini ada berita bagus Pak bahwa sekarang itu sudah ada metaverse metaverse itu adalah dunia yang dibuat seolah-olah menjadi dunia nyata sehingga nanti banyak praktikem-praktikem yang harus dilakukan oleh anak SMK itu bisa dilengkapi dengan itu jadi metaverse ini tidak menggantikan pendidikan tapi melengkapi Pak karena misalnya saja ada SMK kimia misalnya untuk melakukan percobaan reaksi kimia mungkin kalau percobaan langsung dia hanya mencapur H dengan O jadi H2O atau NA dengan CL jadi NACL tapi tentu saja tidak akan berani mencapur uranium dengan apa begitu tapi dengan adanya metaverse itu nanti bisa dilakukan karena metaverse ini adalah membuat dunia saya yakin itu akan berperan besar dalam dunia pendidikan tapi di awalnya biasanya ada yang meragukan atau penolakan tapi kalau kita perusahaan mendengar dari pakarnya ini memberikan harapan yang besar nah tadi harapan yang sangat mulia juga dari Pak Kadisdik bahwa lulusan yang dari pesantren dan sebagian nanti mendapat persamaan atau kesetaraan tentu saja kalau kompetensinya dipenuhi nah untuk memiliki kompetensi ini dengan bantuan metaverse mungkin nanti akan bisa dicampai dengan baik saya kira itu Pak Kadisdik informasi yang bisa kami terima kasih banyak waktunya juga terima kasih banyak kami sering merepotkan karena banyak mahasiswa yang minta izin penelitian ke Pak Kadisdik terima kasih terima kasih terima kasih ya baik terima kasih kepada Bapak baik Bapak dan Ibu sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Dunia Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan hari ini luar biasa sekali Bapak saya juga baru ketemu dengan Bapak nih walaupun lewat virtual terima kasih nih Pak ya baik Bapak dan Ibu kita lanjutkan ke acara berikutnya penyerahan piagam penghargaan kepada narasumber dan keynote speaker yang pertama penghargaan kepada Bapak Haji Deddy Sepandi selaku Kepala Dunia Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Ing Haji Suwarto Hardinata terima kasih terima kasih Pak Pak Dedy kami sentikan sertifikat atas peran Bapak kontribusi Bapak juga Bapak telah menyisikan waktu untuk bertemu dengan kami semua terima kasih banyak juga peran-peran Bapak selama ini untuk mahasiswa kami karena Alhamdulillah sampai saat ini mahasiswa kami bisa lancar melakukan penelitian di bidang pendidikan kami sampaikan Pak atas nama Bu Riris dan Pak Nitya mohon diterima dengan baik sertifikat ini ya hati dan tadi informasi pembukaan yang Pasca Sarjana terima kasih juga menjadi bahan buat kami mudah-mudahan semakin banyak guru-guru yang melaksanakan pembelajaran atau mengikuti program Pasca Sarjana di Universitas Pekuan ya terima kasih Pak ya baik terima kasih kepada Bapak Haji Dedy Supandi selaku pelanggan seberikan Profesi Jawa Barat berikutnya penghargaan akan diberikan kepada Bapak Profesor Dr. Ing Haji Suwarto Hardinata nah ini Bapak terima langsung barangkali ya Pak ya iya selamat Pak ingin terima kasih barangkali sebagi dari kegiatan acara webinar untuk Bu Riris ini benar Bu Riris Bu Riris biasanya kalau Bu Riris diantar ke rumah itu Pak karena ini elektronik saya kira ya semoga Bu Riris silahkan ya baik terima kasih Bapak kemudian penghargaan berikutnya kami berikan kepada rasumber pertama Bapak Dr. Wardani Sugianto MPD selaku Direktur PSMK kemerikut Republik Indonesia untuk itu mohon kepada Bapak Profesor Hizwarto Hardinata untuk memberikan terima kasih Pak Sudrajat Bapak Dr. Wardani Sugianto MPD atas nama Bu Riris dan Perintia kami sampaikan penghargaan atas kontribusi Bapak luar biasa Bapak itu karena memang waktu saya dengar petra-petra Bapak itu pendidik jadi di saat sisibu apapun untuk acara begini mesti Bapak menyisikan waktu terima kasih banyak kami serahkan moga diterima dengan baik baik terima kasih kepada Bapak Dr. Wardani kemudian kita lanjutkan penghargaan berikutnya diberikan kepada narasumber yang kedua Profesor Dr. Hajar Sri Setianingsi MSI untuk itu dimohon kepada Bapak Dr. Haji Suwarto Hari Natal untuk menyampaikan terima kasih ini mungkin nanti saya print out Bu Riris dan saya antar ke ruang kerja Bu Nuning di sebelah ya Prof mantan pacar jadi nanti bisa terima Bu Nuning terima kasih atas perannya mana Bu Nuning ya baik terima kasih Profesor kemudian kita lanjutkan ini ke acara berikutnya sebelum dilanjutkan ke acara webinar pendidikan dengan tema yang tadi disampaikan kita sesi foto bersama terlebih dahulu khawatir barangkali nanti tidak ada baik barangkali kepada penitian mohon untuk ya kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan mohon di on cam dulu kameranya dibuka semuanya barangkali 1 2 3 sudah ya ya baik terima kasih kepada Panitia yang sudah membantu baik Bapak dan Ibu sesi foto bersama dan pemberian penghargaan sudah kita lalui bersama dan tentunya nanti di akhir acara oleh moderator yang sangat cantik dan inspiratif ini nanti Bapak dan Ibu silakan memberikan pertanyaan dan akan ada door price yang luar biasa nanti kepada Bapak dan Ibu baik Bapak dan Ibu kita lanjutkan ke acara berikutnya sosialisasi dan diseminasi hasil pendidikan disertasi oleh oleh Ibu Riris Polonis MPD kemudian kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan barangkali ada aktivitas yang lain kami persilahkan untuk bisa live dari Jun hari ini ya baik kepada Ibu Riris Surinasi MPD kami persilahkan untuk menyampaikan sosialisasi diseminasi hasil penelitian disertasi kami persilahkan baik terima kasih Bapak terima kasih Bapak Sundarajat selaku MC di dalam kegiatan yang benar hari ini terima kasih kepada Bapak Pak Deddy Supandi Pak Kadistik Jawa Barat atas waktunya telah menyempatkan disela-sela kegiatannya Bismillahirrahmanirrahim izin share Bapak Ibu semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Bapak Haji Deddy Supandi SSTP MSI selaku Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Bapak Doktor Wardani Sugianto MPD selaku Direktur PSMKK Medik Budak Republik Indonesia Kemudian yang terhormat Profesor Dr. Ings Haji Suwarto Hardinata selaku Dekan Paskasarjana Universitas Pakuan Bogor Kemudian ada yang terhormat Ibu Profesor Doktor Sri Setia Ningsi MSI selaku dosen Paskasarjana Universitas Pakuan Kota Bogor dan juga yang saya hormati Bapak Haji Tubagus Jekisyam selaku Pengawas Pembina beserta Ibu Moderator Ibu Doktor For Meyanti MPD selaku Moderator di kegiatan webinar hari ini beserta Bapak Ibu peserta webinar hari ini yang telah bergabung di acara webinar dengan tema komitmen terhadap profesi di era FUKA pada tahun 2022 hari ini Menyusukur Kota Subhanallah Hari ini saya diberikan kesempatan untuk mendiseminasikan hasil disertasi saya yang berjudul peningkatan komitmen terhadap profesi guru melalui penguatan pemberdayaan kepemimpinan melayani dan juga trust Berlatar belakang dari munculnya persoalan bahwa setiap guru profesional merupakan sumber daya manusia yang sangat penting dalam membuat proses pendidikan dimana suatu pendidikan itu akan berhasil atau tidaknya apakah pendidikan tersebut akan memiliki mutu yang baik maka guru merupakan sumber daya manusia yang menjadi poin penting dalam pencapaian hal tersebut dari situ dari pembentukan sumber daya manusia terdapat adanya SMK-SMK yang saya ambil sebagai unit analisis dalam pendidikan ini yaitu adanya fokasi dan juga dalam SMK kita tahu bahwa adanya IDUKA dimana berpartner dengan SMK sehingga dalam menciptakan SDM ini adanya juga program di SMK yaitu program SMK pusat keunggulan yang yang sekarang dijadikan suatu program keunggulan di bidang SMK dalam hal ini guru memiliki peranan penting dalam menentukan suatu keberhasilan pendidikan serta dalam mempersiapkan peserta didik agar mampu bekerja secara mandiri di sini adalah seperti yang tadi sudah dibahas oleh Pak Kadisdik bahwa ada sekolah pencetak wira usaha dimana sekolah-sekolah harus bisa membentuk entrepreneur-entrepreneur muda yang menjadi menjadi topik utama dalam dalam bahasan saat ini kemudian bagaimana melanjutkan kejenjang pendidikan selanjutnya ataupun mengisi lolongan-lolongan pekerjaan yang ada di dunia kerja kemudian bernadaskan tersebut dari hal-hal tersebut bagaimana komitmen terhadap profesi guru atau bagaimana komitmen guru terhadap profesinya agar dapat menciptakan SDM SDM di sini adalah siswa-siswi yang nantinya dapat berperan aktif dalam membangun dalam membangun industri atau dalam membangun bangsa Indonesia ini sendiri dari hasil nilai rata-rata UKG provinsi yang saya dapat pada tahun 2020 dilihat bahwa Kabupaten Bogor masih mendapatkan nilai sekitar 59,6 dan masih di bawah minimal masih di bawah batas minimal sehingga dari hal tersebut juga dikuatkan kembali oleh penelitian yang sudah dilaksanakan oleh Prof. Dr. Sri Steningsi pada tahun 2017 dengan judul Causal Relationship Model Between Variables Using a Linear Regression to Improve Professional Commitment to Lectural kemudian ada juga penelitian terdahulu yaitu dengan Pak Abdul Syukur yang berjudul Sustainability of Communication Organisational Culture Cooperation Trust and Leadership Style for Lectural Commitment in Higher Education dari hal-hal tersebut maka saya melakukan serupai pendahuluan gimana terhadap komitmen profesi ada 5 poin yang saya ambil yang pertama terdapat 63,33% guru masih belum memiliki ikatan emosional terhadap profesinya itu sendiri kemudian ada pun sebanyak 61% guru masih belum adanya keterlibatan diri demi kepentingan profesi dan juga poin-poin selanjutnya sampai dengan kepada 68% guru masih belum memiliki sikap berkewajiban terhadap tugas profesinya itu sendiri kemudian beralih kepada beralih kepada komitmen terhadap profesi tandasan teori yang saya ambil terhadap komitmen terhadap profesi guru yaitu hubungan hubungan psikologis antara individu dengan profesinya serta keyakinan individu terhadap profesinya yang merupakan kesediaan individu untuk terlibat aktif dalam suatu pekerjaan yang didasarkan atas tujuan dan nilai-nilai profesi etika keyakinan serta bersedia melakukan dan mempertahankan keanggotanya di dalam untuk mencapai tujuan organisasi adapun dari sintesis tersebut terangkumlah indikator-indikator yang terdapat dalam sintesis tersebut yang pertama adanya kesungguhan dalam melaksanakan tugas kemudian yang kedua adanya penilaian individu terhadap biaya hidup jika meninggalkan pekerjaannya kemudian yang ketiga kurangi alternatif profesi lainnya yang keempat tanpa pamrih dan penuh pengabdian dalam menjalankan tugasnya kemudian yang kelima sikap berkewajiban terhadap tugas profesi yang keenam adanya kesediaan melakukan sesuatu untuk kemajuan dan yang ketujuh kasih sayang yang kuat terhadap profesi serta organisasinya ada pun dari sintesis pemberdayaan yaitu aktivitas dalam pemberian tugas atau wonang dari pimpinan kepada pegawai agar melaksanakan tugas secara kreatif dan inovatif dalam menindaklanjuti perubahan-perubahan yang dinamis sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya sehingga individu merasa lebih berarti dan hasil kerjanya memiliki dampak yang baik terhadap organisasi ada pun indikator yang terangkum di dalam sintesis pemberdayaan yaitu yang pertama adalah pendelegasi yang memenang dalam kelewasaan bekerja kemudian yang kedua adanya modeling atau keteladanan dari atasan kemudian adanya kompetensi building organisational support and self-efficacy kemudian yang keenam ada inovatif dalam merespon perubahan kemudian untuk kepemimpinan melayani sintesisnya adalah perilaku pemimpin yang mengutamakan pelayanan kepada orang lain dimana yang bertujuan agar individu atau organisasi yang dapat tumbuh berkembang atau sehat dan mandiri untuk pengembangan karir dan pelayanan sehingga tercipta iklim yang kondusif dalam bekerja serta melakukan perubahan untuk kemajuan individu atau organisasi yang dipimpinnya ada pun indikatornya adalah yang pertama menunjukkan empati yang kedua adalah sebagai pendengar yang baik kemudian yang ketiga adalah integritasnya sebagai pimpinan kemudian yang keempat membuat perubahannya positif sebagai pimpinan dimana dalam organisasi yang dipimpinnya kemudian terdapat kerendahan hati dalam proses kepemimpinannya kemudian yang keenam pengambilan keputusan yang sangat bijaksana atau wisdom kemudian sintesis dalam variable yang selanjutnya adalah variable trust atau kepercayaan dimana keinginan dan harapan positif untuk memberikan kewanangan terhadap orang lain yang dipercaya atas dasar hubungan timbal balik untuk saling mempercayai melalui tindakan dan maksud yang baik dengan indikator sebagai berikut yang pertama jelas pasti ada kejujuran yang kemudian ada kepedulian terhadap guru yang kemudian yang ketiga indikatornya itu memperkuat kemitraan memperkuat kemitraan disini antara individu atau antara pekerja baik pekerja maupun sesama pekerja atau pekerja dengan pimpinan kemudian yang keempat adalah kesiapan menerima resiko kerja kemudian yang kelima adalah keyakinan atas kemampuan dan kekuatan guru baik dari variable-variable di atas saya mengambil populasi penelitian pada disertasi ini berawal populasi yang saya ambil adalah 547 orang yang tersebar di 12 sekolah SMK Pusat Keunggulan di Kabupaten Bogor kemudian dari populasi ini saya mengambil sampel sampel penelitian dimana dalam hal ini sampel penelitian yang saya ambil dengan menggunakan rumus Lopin sehingga terdapat atau menghasilkan 164 responden yang digunakan untuk menjadi sampel penelitian saya baik disini ada pembahasan sedikit seperti yang tadi sudah dibahas oleh Prop Warto sebelumnya dalam penelitian ini disamping saya menggunakan pet analisis saya juga menggunakan analisis sitorem di mana sitorem adalah metode ilmiah yang digunakan untuk mengidentifikasi variable-variable atau teori untuk melaksanakan operational research dalam bidang manajemen pendidikan nah kemudian ada pun kegunaan sitorem yaitu dalam konteks penelitian korelasional dan analisis jalur sitorem digunakan untuk yang pertama mengidentifikasi kekuatan pengaruh antara variable bebas dengan variable terikat kemudian adanya analisis nilai indikator variable penelitian berdasarkan skor hasil penelitian kemudian yang ketiga adanya analisis terhadap bobot masing-masing indikator dari tiap variable penelitian berdasarkan kriteria cost, benefit, urgency, dan importance di mana dalam sitorem ini nantinya akan ada judgment expert yang atau kita sebutnya dengan penilaian dari expert dari ahli yang disesuaikan dengan setiap variable yang kita teliti baik ini model konstalasi dalam penelitian saya dimana terdapat variable exogenus disini adalah pemberdayaan sebagai X1 kemudian ada kepemimpinan melayani X2 intervening disini adalah sebagai variable trust sebagai variable intervening kemudian variable endogenus atau variable terikatnya adalah komitmen terhadap profesi guru dalam beberapa variable ini dihasilkan perhitungan bahwa untuk konstalasi nomor 1 terdapat 0,18 untuk menilainya kemudian untuk konstalasi yang hubungan nomor 2 hubungan langsung antara kepemimpinan melayani terhadap komitmen terhadap profesi guru menghasilkan 0,52 kemudian konstalasi yang ketiga antara variable intervening terhadap endogenus yaitu menghasilkan 0,224 kemudian untuk konstalasi yang keempat atau hubungan langsung antara pemberdayaan terhadap trust dapat nilai 0,35 kemudian untuk hubungan langsung antara kepemimpinan kepemimpinan melayani dan trust menghasilkan nilai 0,28 kemudian hubungan langsung antara pemberdayaan dan kepemimpinan melayani terdapat nilai 0,66 dalam pemenulitan ini terdapat 6 penulih hipotesis secara langsung dan 2 hipotesis secara tidak langsung dimana hipotesis secara tidak langsung disini adanya hubungan dari pemberdayaan mempengaruhi terhadap komitmen terhadap profesi dimana dimediasi oleh trust ini sendiri disini menghasilkan perhitungan 0,258 sedangkan untuk pengaruh tidak langsung yang kedua yaitu kepemimpinan melayani berpengaruh tidak langsung terhadap komitmen terhadap profesi guru dan dimediasi oleh variable trust dimana menghasilkan 0,587 baik kemudian dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa yang pertama peningkatan komitmen terhadap profesi guru dapat dilakukan melalui identifikasi kekuatan pengaruh antar variable penelitian pemberdayaan dimana variable penelitian dalam penelitian saya ini yang pertama pemberdayaan kemudian adanya kepemimpinan melayani sebagai eksogenus kemudian adanya variable trust sebagai variable intervening atau mediasi dan sedangkan komitmen terhadap profesi guru sebagai variable endogenus selain itu yang poinnya kedua dari penelitian yang dilakukan ini ditemukan variable lain yang berpengaruh langsung secara positif terhadap komitmen profesi guru yaitu pemberdayaan kepemimpinan melayani dan trust sedangkan pengaruh tidak langsung terhadap variable pemberdayaan dan kepemimpinan melayani setelah dimediasi oleh variable trust baik kesimpulan yang ketiga hasil penelitian ini menggunakan path analysis dalam pembuktian pengaruh langsung maupun tidak langsungnya dimana menggunakan analisis statistik inferensial ada pun untuk membuktikan signifikansi pengaruh yang tidak langsung antarvariable menggunakan sobeltest dari analisis ini terbukti bahwa variable x1 x2 dan x3 berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap y terbukti untuk mengoptimalisasikan hasil antarvariable dilakukan perbaikan dengan cara penguatan dari masing-masing variable menggunakan analisis torem selanjutnya berdasarkan analisis torem maka diperoleh solusi optimal yang pertama sebagai urutan prioritas penanganan indikator yang harus diperkuat yaitu dari 4 variable yang pertama yaitu integritas yang kedua kesediaan kesediaan mendengarkan yang ketiga menunjukkan empati yang keempat pengambilan keputusan yang bijaksana yang kelima membuat perubahan yang positif atau altruistic calling yang keenam adanya kerendahan hati ketujuh keyakinan atas kemampuan dan kekuatan guru kemudian yang kedelapan kepedulian kepedulian terhadap guru yang kesembilan kepotensi building yang kesepuluh inovatif dalam merespon perubahan yang kesebelas self-efficacy kemudian yang kedua belas organisational support dan yang ketegas adalah modeling atau keteladanan dari atasan individu ada pun indikator yang harus dipertahankan atau dikembangkan terdapat 11 indikator yang pertama kesiapan menerima resiko kesiapan menerima resiko kerja yang kedua adalah kejujuran yang ketiga adalah memperkuat kemitraan yang keempat adalah pendelegasi yang mewenang dalam keleluasan bekerja yang kelima sikap berkewajiban terhadap tugas yang keenam kasih sayang yang kuat terhadap profesi serta organisasinya yang ketujuh kesediaan melakukan sesuatu untuk kemajuan selanjutnya adalah kesungguhan dalam melaksanakan tugas yang kesembilan tanpa pamrih dan penuh pengabdian dalam menjalankan tugasnya yang kesepuluh penilaian individu terhadap biaya hidup jika meninggalkan pekerjaannya dan yang kesebelas adanya kurangnya alternatif profesi lainnya baik indikator-indikator ini setelah diurutkan berdasarkan analisis torem yang dilakukan sebelumnya menggunakan judgment expert kemudian implikasinya dari penelitian ini yang pertama jika komitmen profesi guru di SMK Pusat keunggulan Kabupaten Bogor ingin ditingkatkan maka diperlukan penguatan dari pemberdayaan dan kepemimpinan melayani sebagai exogenous variable dengan trust sebagai intervening variable kemudian yang kedua jika pemberdayaan ingin ditingkatkan maka diperlukan penguatan dari indikator yang masih lemah yaitu kompetisi building self-efficacy organizational support modeling dari atasan individu inovatif dalam merespon suatu perubahan serta mempertahankan indikator yang sudah baik yaitu pendelegasian memenang dalam keluasan bekerja yang poin yang ketiga jika kepemimpinan melayani ingin ditingkatkan maka diperlukan penguatan dari indikator yang masih lemah yaitu integritas pendengar menunjukkan empati pengambilan keputusan yang bijaksana membuat perubahan yang positif dan kerendahan hati yang untuk variable yang trust jika ingin ditingkatkan maka diperlukan penguatan dari indikator yang masih lemah yaitu keyakinan atas kemampuan dan kekuatan guru dan kepedudian terhadap guru serta mempertahankan atau mengembangkan indikator yang sudah baik yaitu kesiapan menerima rasio kekerja serta kejujuran dan memperkuat kemitraan baik ada pun sarannya yaitu yang pertama mungkin karena kita di SMK maka disini dikhususkan kepada kantor cabang dinas wilayah 1 semoga dari penelitian ini bisa sebagai penanggung jawab terhadap penyelitian pendidikan dinantikan kebuatan bugor bisa diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan kajian serta kontribusi bagi pembaharuan-pembaharuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan-kebijakan terkait peningkatan komitmen profesi guru di SMK pusat keunggulan seperti halnya tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Kadis semoga penelitian ini bisa memberikan banyak masukan terutama kepada pemangku-pemangku pejabat karena bagaimanapun komitmen terhadap profesi guru menjadikan poin utama bagaimana kita bisa mensukseskan atau menciptakan SDM-SDM unggul untuk di kemudian harinya kemudian dapat dilakukannya kemudian dapat dilakukan kegiatan in-house training atau penunjukkan pengawas dalam melakukan pembinaan sekolah termasuk guru dan kepala sekolah dan juga dapat dilakukan seminar beserta workshop padahal untuk kepala sekolah serta guru-guru penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai aspek-aspek komitmen terhadap profesi pemberdayaan kepembinan melayani dan trust sebagai bahan masukan untuk menyusun rancangan pengembangan dan pembaharuan sekolah serta merencanakan peningkatan mutu lulusan SMK pusat keunggulan maupun SMK swasta di Kabupaten Bogor dengan hasil analisis sitorem berdasarkan urutan prioritas perbaikan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah baik sekian ini adalah rencana aksi yang alhamdulillah hari ini sedang kita laksanakan semoga kegiatan kita hari ini webinar ini dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat membantu proses penyelesaian disertasi saya terima kasih atas hatinya kepada Bapak Ibu semuanya terutama kepada speaker maupun kepada narasumber dan juga moderator nantinya terima kasih atas waktunya dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Ibu Riri atas pemaparannya disertasi penelitian pada kesempatan pendidikan kesempatan hari ini sekali lagi selamat barangkali kepada Ibu Riri barangkali saat ini nanti sudah menyandang sebagai doktor selamat beri sukses dan ilmunya berkat baik Bapak dan Ibu kita lanjutkan ke acara berikutnya acara yang kita tunggu pendidikan nasional dengan tema peningkatan komitmen terhadap profesi di era buka nah tapi sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu profil moderator yang nanti akan membantu mendampingi Bapak dan Ibu semuanya pada kesempatan webinar pendidikan nasional pada kesempatan hari ini wow ini segudang barangkali Bapak dan Ibu prestasi dari moderator pada kesempatan siang hari ini namun saya kasih sedikit saja barangkali ya Bapak dan Ibu untuk yang utamanya saja nah beliau adalah juara satu guru berprestasi SMK tingkat Kabupaten Bogor kemudian beliau adalah asesor badan nasional sertifikasi sekolah SM kemudian beliau juga kabid organisasi dan pemilihan anggota asosiasi pendidikan farmasi dan juga narasumber nasional pelatihan instruktur nasional guru pembelajaran nah ini cukup banyak sekali kalau dilihat dari profil dari moderator yang sangat inspiratif mari kita sambut Ibu Paul meyanti SSI MPD kepada beliau disilakan terima kasih Pak Sudarjat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Bapak Haji Deddy Supendi STP MSI yang terhormat Bapak Dekan Sekolah Paskasarjana Bapak Profesor Dr. Ing Suwarto Hardinata yang saya hormati Bapak Direktur Direkturat SMK Kemdikut Restek Dikti Bapak Dr. Wardani Sugianto MPD sekaligus sebagai narasumber pertama webinar pendidikan yang saya hormati Ibu Kepala Program Sudi S3 Manajemen Pendidikan Universitas Papuan Ibu Profesor Dr. Sri Stianing CMSI sekaligus juga narasumber kedua pada webinar pendidikan ini yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Pengawas Guru Pemerhati Pendidikan dan para hadirin yang telah hadir di webinar pendidikan dengan tema peningkatan komitmen terhadap profesi di era buka Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat kepada Ibu Riris yang sudah melesaikan penelitiannya dan melaksanakan webinar pendidikan sebagai rencana aksi tindak lanjut penelitian dengan tema komitmen profesi di SMK Pusat Kunggulan di Kabupaten Bogor Bapak Ibu para hadirin sebagaimana peneliti telah sampaikan tadi terdapat 13 indikator yang menjadi prioritas perbaikan dan 11 indikator yang dimana dilakukan penguatan pada hari ini dalam bentuk kegiatan rencana aksi webinar pendidikan terhadap indikator-indikator tersebut dalam dua termin yang pertama akan diisi oleh Bapak Dr. Wardani Sugianto MPD akan menyampaikan terkait penguatan kepemimpinan melayani dan pemberdayaan kepala sekolah dalam upaya meningkatkan komitmen profesi guru kemudian dilanjutkan nanti setelah langsung tanya jawab mungkin ya dengan Bapak Wardani apabila Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat selanjutnya nanti akan disampaikan penguatan yang kedua penguatan trust dalam rangka peningkatan komitmen profesi guru oleh Profesor Dr. Sristian ICMSI sebagai pendahuluan tadi perlu diingat ya pada 29 November 2019 Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadi Makarim di Symposium International Innovative School Leadership of Improved Student Learning and Wellbeing Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah memaparkan bahwa kepimpinan 2.0 pada sistem pendidikan jadi kepimpinan kepala sekolah harus dilakukan dengan perubahan paradigma kepemimpinan dari menguasai menjadi melayani nah kali ini peneliti Ibu Riri sudah melakukan penelitiannya di SMK Pusat Keunggulan di Kabupaten Bogor bagaimana kepemimpinan pelayani ini dapat membantu jadi solusi kemajuan khususnya komitmen profesi guru dan kepala sekolah khususnya di era FUKA selanjutnya saya akan mohon bantuan kepada operator untuk men-share screen kurikulum VT dari pemateri kita yang pertama sebelumnya sebelum dimulai ya materi dimulai mohon izin untuk membacakan biodata pemateri kita beliau adalah Bapak Doktor Wardani Sugianto MPD bisa lebih jelas Pak ini di share screennya sudah semua ya sudah sudah di zoom beliau adalah Direktur Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2021 pengalaman kerja lulusan S3 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Negeri Yogyakarta pengalaman bekerja diawali sebagai guru di SMK Islam Batu Ceper Klaten tahun 1989 menjadi Kepala Sekolah Negeri Kepala Dinas dan menjadi sampai tahun 2021 dan saat ini menjabat sebagai Direktur SMK di Jam Pendidikan Vokasi Kemendiri Bistik Kemudian pengalaman organisasi merupakan pengurus PMI Kemudian juga sebagai Ketua Cabang Bela Diri Tarung Derajat dan Koordinator Perubahan Perilaku Satgas COVID Prestasi Kerja pernah menjadi juara satu Kepala SMK berprestasi dan anggota tim perancang mobil pedesaan Amdes Luar biasa pengalaman luar negeri mulai dari Malaysia Jepang hingga Taiwan Luar biasa saya ucapkan selamat datang kepada Bapak yang telah hadir dari awal untuk mengisi materi saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak yang pernah sebelumnya mengisi webinar pendidikan juga kemarin pada kepemimpinan transformasional waktu dan tempat kami disilahkan Bapak Wardani untuk menyampaikan penguatan kepemimpinan melayani dan pemberdayaan dalam upaya meningkatkan komitmen profesi kepada Bapak disilahkan luar biasa luar biasa ini Bapak dari di perjalanan sampai udah di ruangan lagi ya Pak terima kasih banyak Pak mohon maaf wah ini saya menjaga waktu satu setengah jam ini sudah tinggal lima menit baik yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Suwarto Hadinata pelaku Dekan Pasca Sartena Universitas Pakuan yang saya hormati Pak Kepala Dinas Melidikan Provinsi Jawa Barat Bapak Haji Dedy Supandi STP MSI yang saya hormati itu Narasumber yang kedua nanti Profesor Dr. Sianingsih MSI yang saya hormati juga Bu Riris Kairunisia MPD yang sedang memproses program dokternya semoga sukses selalu Bu ya terima kasih banyak Bapak ya serta Bapak dan Ibu serta webinar yang saya hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Ibu Bapak yang saya hormati saya sangat menyambut baik terhadap penelitian yang dilakukan oleh Bu Riris ini terkait dengan bagaimana profesi guru itu digeluti oleh oleh seorang guru untuk bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya baik Ibu Bapak yang saya hormati saya mohon maaf agak cepat ini nanti dalam menyampaikan materi karena hari ini saya sudah harus memimpin rapat ya memimpin rapat di di SMK Putulan tiga daerah di Surabaya ini oleh karena itu saya tidak lama-lama mohon maaf ya Bu Bu Formeyanti ketemu lagi Bu ya Pak terima kasih ya terima kasih terima kasih dengan segudang prestasi luar biasa semoga menginspirasi para guru di Jawa Barat ya peningkatan komitmen profesi guru melalui kepemimpinan melayani Ibu Bapak yang saya hormati kita bicara komitmen itu ada beberapa yang saya bisa mengambil ya ada yang mengatakan dalam hal prinsip berdiri seperti batu dalam hal komitmen berenanglah dengan arus jadi kalau kita bicara komitmen adalah kesediaan mengikuti keputusan bersama dalam suatu organisasi dan bertanggung jawab di organisasi itu bukan semau gue gitu ya kemudian kualitas diri seseorang dilihat dari komitmen dirinya jadi bagaimana komitmen mereka terhadap apa ya yang diputuskan terhadap apa yang mau dilakukan terhadap kesedihanya ya kalau di kita ya sebagai seorang guru seorang guru itu seperti apa yang harus dilakukan itu kalau kita komitmen jadi seorang guru ya harus menjadi guru yang baik mereka yang berani berkomitmen adalah mereka yang berani bertanggung jawab jadi komitmen ada korelasinya yang sangat tinggi terhadap tanggung jawab berani berkomitmen maka kamu berani menunjukkan keseriusan hati saya kira ini bisa kita pahami bersama tentang mana komitmen Bapak dan Ibu yang saya hormati jadi kalau peningkatan komitmen profesi guru melalui kepentingan melayani artinya kesediaan diri ya melepas egonya melepas kekerasan hatinya itu untuk menerima profesi guru itu sebagai amanah di dalam hidupnya ya melalui kepemimpinan melayani nah apa itu kepemimpinan melayani Ibu Bapak yang saya hormati kita lihat dulu kepotensi guru ya Ibu Bapak kepotensi guru kan ada empat keperibadian pedagogi profesional dan sosial nah memang semuanya harus kuat Ibu Bapak tetapi yang kadang membuat fatal itu di kompetensi sosial ya kompetensi sosial apalagi kepemimpinan itu di di Eropa pun itu masih mendominasi hampir 50% kekuatan keberhasilan membangun organisasi meskipun tidak lepas dari profesionalismenya pedagogiknya dan kepribadiannya ya kepribadiannya sebagai seorang guru pedagogiknya menemukan bagaimana darah-darah mengajar yang baik profesional menguasai materi yang dimiliki nah terkait dengan visi pendidikan kita di Indonesia adalah memutuskan Indonesia maju yang berdaulat mandiri dengan dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila untuk membangun visi pendidikan seperti ini tidak mudah karena enam dari enam misinya ini adalah satu beriman dan bertakwa dua mandiri bernalar kritis berkepindakan global berpotong royong kreatif ini enam ini hampir lima adalah terkait dengan sikap terkait dengan attitude yang terkait dengan kognitif hanya bernalar kritis maka dari itu untuk membangun pribadi yang seperti ini butuh seorang guru yang benar-benar tahu terhadap perubahan-perubahan yang tidak menentu VUKA yang saat ini menjadi tema dalam desertasinya Buriris nah untuk menghadapi VUKA ini arah perubahan sistem pendidikan di masa depan sudah harus berubah dilihat dari lima hal dari ekosistem dari guru pedagogi kurikulum dan sistem penilaiannya nah ini sudah sering banyak disampaikan oleh beberapa apa tokoh pendidikan artinya pejabat di pendidikan di provinsi di daerah tentang arah perubahan sistem pendidikan ini tapi bagaimana kita membangun sistem belajar menjadi sumber pengalaman yang menyenangkan kemudian sistem yang terbuka guru ini harus perannya bukan sebagai orang yang pinter sendiri di depan kelas tetapi guru guru sebagai fasilitator guru sebagai mentor guru sebagai coach bisa sebagai fasilitator bisa sebagai teman bagi anak-anak kemudian pedagogiknya ini juga harus berbasis kompetensi dan nilai-nilai kurikulum dan penilaian pendekatan berbasis kebutuhan individu dan berpusat pada siswa nah ini sebenarnya sudah bergeser dari model klasikal ke model perhatian terhadap individu anak nah kurikulum kita sudah dilaunching kemarin dengan kurikulum Merdeka sebagai episode Merdeka Belajar yang ke-15 kemudian sistem penilaian sudah bergeser tidak hanya bukan penilaian sebagai pemakrok memutuskan tentang kamu itu bodoh kamu itu cukup pinter kamu itu sangat pinter bukan tetapi sistem penilaian sebagai alat untuk mengevalasi diri anak dan untuk mengembangkan lebih lanjut dibedanya kurikulum Merdeka dengan ini nah ibu bapak yang saya hormati kita bicara dengan buka generasi kita saya mengalami tahun 2000 tahun 1980 ketika era korespondensi model itu pendidikan lebih banyak terhadapkan dengan material material cetak dan bahkan anak pun tidak banyak yang punya buku mereka harus mencatat yang ditulis guru atau dikulis oleh siswa itu masa lalu tapi sudah mulai kemudian bergeser pada multimedia model bergeser dengan telelearning model terus bergeser dengan fleksibel learning model dengan internet multimedia komputer internet bis tahun 2000 itu kemudian sampai 2010 kemudian 2010 ke sini sudah network atau konektivism model yang tadi Pak Rektor sudah mengingatkan tentang adanya metaverse metaverse itu semakin dilihat dari buka semakin tidak menentu tidak menentu tahun 2022 ini kami dengan Siamio sudah merencanakan ada seribu SMK yang sudah punya laboratorium punya studio studio metaverse ini kita targetkan tahun 2000 2002 ini nah pembelajaran pun juga mulai bergeser sudah kita laksanakan dengan blended learning kemudian dengan split classroom pembelajaran kelas terbalik jadi tidak sudah mulai anak active learning anak mulai belajar sehingga di kelas itu benar-benar dinamis dan anak dengan kondisi futka yang tidak menentu ini mereka masih bisa melihat benang merahnya untuk mencapai sukses itu anak harus active learning anak harus aktif membangun kecerdasan anak harus aktif membangun komunikasi harus berpikir kritis supaya menemukan jalur-jalur untuk membangun kesuksesan hidup mereka itu kemudian blended learning itu kita terapkan dalam pembelajaran kita kemudian interaksi pembelajaran juga sudah bergeser kemudian juga kontrol pembelajaran sudah bergeser juga dari teacher kontrol learning dengan peraturan yang dulu dengan tata tertib terlambat ditegur di presensi besok atau saat ini sudah harus bergeser kepada learner kontrol learning jadi seswa harus didik dibiasakan untuk mengontrol dirinya untuk maju dan berkembang dan disitulah nanti akan pesat maka peran guru disini sangat-sangat penting bukan pembiaran karena kontrol ada di anak-anak bukan begitu tetapi memotivasi anak mendampingi anak satu persatu untuk dia bisa mengontrol dirinya sendiri dan berkembang pesat dengan potensi dirinya dengan kondisi kolaborasi dengan sesamanya untuk membangun kesuksesan bersama bukan kesuksesan dirinya sendiri nah ibu bapak yang saya hormati kepemimpinan yang melayani ini ya saya tuntuk poin mohon maaf kepemimpinan yang melayani kalau saya menerjemahkan itu berbagai macam poin-poin yang saya tulis sendiri ini yang pertama dalam mengembangkan kerjasama tim dan kolaboratif jadi di dalam kepemimpinan yang melayani ini harus ada kekuatan dalam mengembangkan kerjasama tim dan kolaboratif gak boleh dalam kepemimpinan yang melayani itu merasa mereka sebagai orang yang super berarti itu gak melayani lagi tetapi bagaimana mereka membangun kerjasama tim dan sukses bersama kemudian menerima setiap anggota yang dipimpin sebagai subjek yang berkembang seorang pemimpin yang melayani tidak boleh menganggap dirinya orang yang terpenting tetapi anggota-anggota organi-organ di dalam organisasi itu adalah anggota yang justru lebih penting jadi kepemimpinan organik itu adalah bagian daripada kepemimpinan yang melayani kepemimpinan organik itu sejak 2002 sudah dikembangkan di Amerika bukan yang otoriter tetapi kemimpinan organik jadi kekuatan organ-organ untuk berpadu berkolaborasi untuk sukses bersama kemudian bekerja dengan penuh amanah kemudian kejujuran integritas transparansi dalam pengelolaan sumber daya sekolah baik keuangan maupun sumber daya yang lain itu seorang kepemimpinan yang melayani kemudian memperhatikan kebutuhan mendasar yang dipimpin peka terhadap ketidakadilan di dalam organisasi berpikir kritis membuahkan ide kreatif untuk kesejahteraan kemakmuran organisasi berpikir kritisnya itu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri supaya mereka dapat keuntungan terbanyak dari organisasi itu tapi berpikir kritis membuahkan ide-ide kreatif untuk kesejahteraan bersama kemakmuran bersama itulah kepemimpinan yang melayani sikap hati pasti tidak sombong harus empati murah hati rela berkorban bagi keselamatan orang lain dan ringan tangan menolong kesulitan anggota dalam organisasi perhatian kadang mereka yang tertimpa masalah dalam hidupnya ini kaitannya dengan pembinaan pribadi jadi kalau saya mengilustrasikan ibu bapak yang saya hormati kepemimpinan yang melayani itu adalah kepemimpinan yang rendah hati tapi rendah hati itu sebagai saya ilustrasi di ada sebuah jembatan belum sempat saya gambar ada sebuah jembatan di lembah yang sangat curam jembatan itu hanya bisa dilewati oleh satu orang nah ini ada dua domba yang berjalan beda arah nah karena berjalan beda arah ketika dia bertemu di tengah-tengah kalau mereka sama-sama keras hati maka akan terjadi salah satu pasti akan terjatuh atau dua-duanya terjatuh nah kepemimpinan yang melayani adalah salah satu dari domba ini merunduk siap untuk dilewati domba yang lain sehingga semuanya meskipun berbeda arah sama-sama selamat ini contoh kepemimpinan yang melayani dengan sikap rendah hati itu bukan berarti merendahkan diri ketika berada di tidak di tingkat bahaya diinjak-injak yang tidak mau tetapi ketika dalam kondisi tertentu harus siap menopang harus siap menopang supaya semuanya terselamatkan supaya organisasi itu sukses itu kepemimpinan yang melayani maka sikap guru terkait dengan kepemimpinan yang melayani adalah komitmennya terhadap profesi ini harus tinggi melihat sesuah sebagai subjek yang berkembang dan di data di inventaris apalagi dengan kurikulum merdeka ini guru harus tahu persis satu persatu rapor dari anak itu jangan sampai kembali lagi kerana kognitif saja tidak tahu data pribadi anak semua diberikan treatment yang sama di uji dengan tes yang sama kalau yang nilainya rendah langsung dicap bodoh yang nilainya tinggi dicap hebat tapi ketika mereka keluar bingung mencari pekerjaan mulai awal di kurikulum baru ini menghargai perkembangan masing-masing anak didik dan konsepnya tidak ada ciptaan Tuhan yang gagal semuanya dibuat berhasil tetapi bagaimana anak ini kita dampingi kita sebagai guru agar dia menemukan potensi dirinya dan bisa berkembang ditopang oleh kurikulum yang menyenangkan kurikulum yang adaptif terhadap potensi anak kurikulum yang menghargai anak kurikulum yang menghargai mendorong anak berkembang sesuai potensi dirinya tidak semua matematika harus 8 karena sekolah favorit matematika harus 8,5 IPA harus 8,5 fisika harus 8,5 anak akhirnya akan terungkung dalam ranah kognitif saja tetapi berpikir kritisnya akan hilang gaya kreatifnya akan hilang karena mengikuti untuk mencapai batas-batas yang minimalnya itu sangat tinggi ibu bapak yang saya hormati mari ibu bapak peserta webinar ini kita tingkatkan kita sebagai guru dengan kepemimpinan yang melayani itu bukan berarti kita ini sebagai pelayan untuk melayani mereka dengan seperti ilustrasi saya tadi kalau di tempat yang aman domba tadi tidak mau diinjak dengan domba yang lain karena ada tempat yang lain untuk dilewati tetapi manakala di tempat yang sangat ini kita harus bisa melayani kita harus bisa merunduk untuk dilewati ibu bapak yang saya hormati saya mohon maaf tidak terlalu panjang lebar untuk mengurekan materi ini semoga bermanfaat untuk menambah referensi bagi ibu riris dalam penyusunan disertasinya semoga akan menjadi rekomendasi berharga ibu riris kemajuan pendidikan di Indonesia terima kasih ada kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh luar biasa terima kasih Bapak Doktor Wardanis Sujan TMPD yang telah memberikan semangat kepada kita semua bagaimana seorang pemimpin baik itu kepala sekolah maupun guru di dalam tugasnya dapat melayani siswa sesuai dengan keunikannya masing-masing seperti itu mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi dapat menjadi pendorong buat para guru bisa lebih komitmen seperti tadi di awal disampaikan dalam prinsip berdiri seperti batu dalam komitmen berenanglah dengan arus apalagi dalam kondisi puka seperti ini sebagai guru harus bisa berpikir kreatif dan inovatif dalam mengembangkan pembelajaran yang dapat bermanfaat untuk para siswa Bapak Ibu apabila ada yang ingin bertanya boleh ya Pak 5 menit lagi Pak mungkin 5 menit lagi ya ini saya sudah ditunggu untuk mimpin rapat ini dari tadi ya dari jika ada yang ingin bertanya disilahkan mungkin salah satu kepala sekolah SMKPK ya ada Pak Darmawan mungkin ingin bertanya Pak oke itu Pak Pak Nurdin oh sudah ada yang Pak Nurdin dan Pak Untung silahkan Pak Nurdin dinyalakan mic-nya yang pertama Pak Nurdin dari SMK Golden yang kedua Pak Untung dari Muntilan ya Pak ya Jogja ya Pak ya baik baik Pak Nurdin silahkan Pak baik Ibu Faur terima kasih mohon izin untuk mengecek suara dulu apakah suara saya terdengar Bu ya bisa ya jelas baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Wardhani yang saya hormati perkenalkan nama saya Nurdin SMK Golden Pak menarik sekali dengan apa yang barusan Bapak kaparkan terkait materi yang sangat bermanfaat untuk kami khususnya saya secara pribadi ada satu hal yang ingin saya sampaikan saya katanyakan tentang konsep merdeka belajar Pak tentang konsep merdeka belajar atau yang mungkin lebih dikenal dengan customized learning dimana kita mampu memahami kebutuhan siswa dalam kegiatan pembelajaran tahun 1994 Norwegia berhasil membuat reform 94 dimana para pelajar di usia muda itu diberikan pilihan untuk menentukan pilihannya sendiri dan bertanggung jawab pada pembelajaran yang dilakukannya dan nampaknya konsep ini kemudian diedukasi oleh pemerintah Indonesia dengan konsep merdeka pelajarnya namun permasalahan yang saat ini terjadi adalah yang pertama mohon maaf Pak mohon koreksi yang saya bisa amati adalah belum semuanya memperagakan konsep merdeka belajar kemudian perhatian dari orang tua atau partisipasi dari orang tua tentang penyeragaman atau penggunaan konsep merdeka belajar pun nampaknya belum bisa diterima dengan baik karena pada pelaksanaannya masih banyak orang tua yang berpikir bahwa belajar itu seperti dulu di mana guru masuk kelas guru mengajar anak memperhatikan jadi pada saat ada penugasan penugasan tertentu banyak sekali guru yang kemudian sedikit berdebat dengan orang tua dengan konsep pembelajaran yang baru baik Pak Nurdin mohon maaf langsung pertanyaan ya Pak karena Bapak Wardani sudah ditunggu baik sebenarnya ada ada dua poin lagi jadi saya percepat yang selanjutnya yang ketiga adalah perubahan mindset dari tenaga pendidik terhadap konsep merdeka belajar dan yang keempat adalah mindset dari siswa itu sendiri tentang bagaimana cara menerapkan konsep merdeka belajar pertanyaan saya mungkin gini Pak bagaimana cara menyemakan frekuensi agar konsep merdeka belajar ini bisa diperagakan dengan baik agar visi mulia dari dunia pendidikan ini dapat sejalan dengan yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan di Indonesia mungkin itu Pak yang saya tanyakan terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb izin Pak Direktur apakah ditampung dulu langsung aja langsung saya jawab terima kasih Pak Nurdin dari SMK Golden memang di kurikulum ini kita sudah buka untuk pada daftar ya tetapi kita tidak memaksakan semua harus menerapkan kurikulum baru ini tetapi kita launching di awal Maret kemudian ini kita sosialisasi nah sosialisasinya yang kita lakukan itu secara high tax ya Pak Nurdin jadi kita tidak akan ada sosialisasi secara bertahap kita langsung buka di youtube sosialisasi kirim kemarin kita sosialisasi dalam waktu dua hari sudah 30 ribu yang yang membaca apa membuka youtube kita itu nah harapan kita segera digumuli di satuan pendidikan seperti apa kurikulum merdeka itu kemudian bagaimana guru merencanakan pembelajaran bagaimana guru menyusun materi pembelajaran kemudian bagaimana guru sekolah mensosialisasikan kepada orang tua menjelaskan kepada orang tua sehingga ketika nanti diimplementasikan itu benar-benar diimplementasikan penuh tanggung jawab bukan terjadi masih ada dulu itu ya gonta ganti kurikulum sirahkan saya yang ajaknya ya begini ini ada guru yang begitu ini yang susah kita harus berubah tadi perubahan seperti itu kalau kalau kita enggak berubah masih dengan pola lama maka yang terjadi tes bisa kita itu hanya tinggi diingatan dan pemahaman nah selama ini kita datang di kelas menjelaskan sampai papan tulis ukuran 120 kali 240 itu penuh itu kita hanya berhenti sampai C1 C2 nah sekarang ini C1 C2 ingatan pemahaman diserahkan kepada peserta didik materi-materi ada di Youtube ada Youtube cara membubut yang benar Youtube cara membongkar karburasi Youtube cara membongkar apa mesin-mesin injeksi Youtube tentang banyak sekali cara memasak macam-macam cara mendesain baju macam-macam ada semua tinggal kita mengidentifikasi itu Anda pelajari besok di sekolah kita bahas bareng-bareng nah setelah itu 30% saja guru disitu berperan 70% anak curah pendapat anak berpikir kritis anak menganalisis sintesis mengevaluasi dan mencipta guru guru perannya sebagai apa sebagai fasilitator sebagai coach bisa sebagai guru bisa sebagai teman bagi mereka yang kesulitan didekati kita berperan sebagai guru tetapi yang bisa maju bareng-bareng sebagai teman belajar bersama dengan anak-anak itu maka dari itu dari situ guru ngapain guru mendeteksi mencatat masing-masing pribadi peningkatannya baik sisi agnet kognitif afektif psikomodaliknya seperti apa kemudian dilakukan treatment sesuai dengan kondisi dirinya dari situ mereka menemukan potensi dirinya dan berkembang sehingga kemampuan-kemampuan kognitif itu cukup dasar saja jangan semuanya nilinya sembilan KKM-nya harus delapan setengah jangan cukup enam tapi anak yang person di berminat di SMK berminat di pemasaran atau berminat di design yaitulah mereka kita dorong kita fasilitasi anak yang bagus di seni kita dorong untuk berprestasi di seninya jangan sampai seperti Soimah diisi tidak lulus sadhana seni tetapi mereka bisa membeli kampus seni itu karena dari hasil ngamainya yang luar biasa ada prestasi yang luar biasa tetapi tidak dihargai dan mereka harus mendobrak harus melepaskan diri harus tidak punya ijasa dari isi karena mereka untuk menemukan kesuksesan berdasarkan potensi dirinya mereka nah sebenarnya seperti itu harus di apresiasi didorong didampingi agar lebih muncat dan lebih cepat inilah kurikulum merdeka kemudian tadi yang kedua terkait apa tadi Pak ya Pak Nurdin tadi pertanyaannya sama Pak bagaimana menyamakan frekuensi atau persepsi orang tua guru dan siswa tadi sudah saya sampaikan ya bagaimana nanti kita mensosialisasikan sekarang ini pun yang SMA sudah muncul kritikan diadar sekian jam dengan materi yang dituntun saja masuk perguruan tinggi susah lah besok kalau belajarnya projek bis learning anak-anak ke pasar anak-anak ke industri kemudian pulang diskusi nanti penguasaannya seperti apa matematikanya apakah bisa mencapai KKM fisikanya gimiana ini sudah terjadi pergumulan lah besok kita sudah ngerancang Pak Nurdin ya Pak Beran Ibu yang diadari SMA sudah merancang penerimaan perguruan tinggi besok itu sudah berbeda saat ini sudah kita pikirkan untuk menangkap kurikulum merdeka ini penerimaan perguruan tinggin sudah akan berbeda jauh dengan yang sekarang ini berat tidak hanya berbasis knowledge nanti ada instrumen-instrumen yang akan kita pakai bahkan anak ini kita apresiasi oh anak ini cocok di seni dan mereka sudah menemukan kita carikan tempat kita layani mereka nah ini yang menjadi PR besar ke depan bagi Kementerian Pendidikan karena melayani berbasis potensi-potensi dirinya yang cukup jelas untuk berkembang dengan pesat bahkan mungkin akan terjadi anak SMA itu kemampuannya bisa sama dengan anak S1 sekarang pada jurusan tertentu karena mereka bisa belajar cepat sesuai dengan pesennya mereka nah ini yang kita harapkan yang kita harapkan sehingga nanti di Perguruan Tinggi sudah banyak ciptaan-ciiptaan kalau dia orang seni banyak ciptaan-ciptaan lagu yang dia di seni teater juga banyak drama-drama yang bersaing dengan drakor misalnya gitu ya tidak hanya bisa acting keluarnya bingung cari pekerjaan di dunia acting dimana ya enggak begitu tapi dia sudah di dalam ya seperti anak-anak SMK sekarang ini yang kita kembangkan dengan sekolah penyentak wira usaha itu di Jawa Barat kemarin sudah ada yang omsetnya itu sudah mencapai hampir mendekati 1,7 miliar baru kelas 2 kelas 3 ya sudah kelas 3 ini sudah segitu mereka sudah punya 7 karyawan di rumahnya ya jadi dari masuk SMK sudah mulai diajari cari uang dengan cara yang benar dengan etika bisnis yang benar itu terima kasih yang dapat saya sampaikan terima kasih Pak Warni luar biasa ya jadi memang konsep merdeka belajar sudah sampai terstruktur semudahan ada solusi ya Pak kalau untuk M melanjutkan itu project based learning ini menjadi bukan cuma disampai di SMK tapi sampai dengan tahap kuliah ya Pak selanjutnya baik masih bisa ya Pak satu lagi ya baik dari Pak Untung dari SMK Muhammadiyah Muntilan silahkan Pak pertanyaannya satu aja ya Pak iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung pertanyaannya Pak Pak Untung selamat sore selamat sore Pak sehat dari muntilan nih Muhammadiyah ini kalau tidak salah iya Pak Pak Untung mari gini Pak jadi saya satu pertanyaan yang kemarin sebenarnya mau kita diskusikan di Artos itu tapi mungkin keburu-buru kita Pak jadi kami saya kebetulan juga ikut ya tim dari sosialisasi kurikulum Merdeka itu Pak kebetulan kalau kita lihat respon dari teman-teman di lapangan guru itu oke Pak bahkan kami termasuk ya oke karena Pak Untung sudah sosialisasi secara masif di sekolah Bapak itu ya tapi sekolah lain masih masih menyalah-nyalahkan itu banyak termasuk saya termasuk saya sudah melaksanakan sejak 2018 ketika SPW dengan proyek itu Pak sekarang yang jadi pertanyaan sebenarnya ini bukan pertanyaan saya pribadi tapi pertanyaan ketika saya keliling mensosialisasikan ke sekolah-sekolah itu Pak Wadgani tentang bagaimana nanti nasib teman-teman guru yang ada perubahan di struktur itu Pak jadi nasib guru yang sertifikasi guru sertifikasi langsung saya jawab sudah itu saja ya itu sama ini yang ketua kemudian menyemaikan persepsi dengan pengawas agar dalam penilaian kinerja guru itu tidak bersifat administratif saya kira itu dua jam ya nanti aduannya Pak adalah YouTube-YouTube yang resmi dari Kemendikbud aduannya bukan ini perintah pengawas tidak bisa ini perintah pengawas harus begini tidak boleh ini perintah kepala bidang harus begini tidak boleh Bapak guru bisa mengajak itu Pak ini loh yuk kita baca bersama sosialisasinya di YouTube seperti ini Pak ini boleh jadi yang mengendalikan bersama itu adalah keilmuan bukan otoritas ini yang yang harusnya berkembang yang akan datang yang menerjemahkan kebenaran itu adalah orang yang punya kapasitas bukan orang yang punya otoritas nah ini yang harus kita geser terkait dengan tadi yang yang apa Pak nasib guru sertifikasi nasib guru nasib guru kita nanti kan kita sudah diskusikan Pak Untung bahwa nanti guru-guru itu berbasis program keahlian bukan berbasis kompetensi keahlian jadi tidak akan terjadi seperti guru bangunan yang kompetensi survei pemetaan mereka harus ngajar di tiga sekolah guru bangunan ada karena guru kami kemarin survei pemetaan sertifikasinya ngajar perkayuan tidak boleh ngajar batu beton tidak boleh ini tarjana bangunan tidak boleh seperti itu besok itu berbasis program kalian jadi guru bangunan bisa ngajar gambar bangunan bisa gambar RAB bisa perkayuan bisa batu beton bisa survei pemetaan ini tidak masalah jadi terkait dengan sertifikasi semakin ada kemudahan bagi guru-guru kita jadi tidak berbasis kompetensi kalian atau konsentrasi kalian tetapi berbasis program kalian jadi guru teknik mesin bisa ngajarlah bisa ngajar komersinan tetapi memang disitu harus bertanggung jawab bukan bisa ngajar apa-apa terus milih yang tidak kompeten bagi dirinya nah harapan kita nanti guru yang mengajar itu justru punya sertifikasi profesi tidak hanya metodologi tetapi profesinya juga tersertifikasi dan sudah akan kita kombinasikan nanti ketika PPG guru-guru baru nanti ketika PPG akan kita dekatkan dengan usi sertifikasi terkait dengan keprofesionalannya bukan hanya pedagoginya saja itu Bu Formey Yanti yang kepada saya sampaikan mohon maaf karena saya sudah ditunggu dari tadi janji kami sampai jam setengah dua ini sudah mereka sudah nunggu tengah jam Bu Riris mohon maaf ya sukses selalu terima kasih saya kira cukup mohon maaf Pak Darmawan yang sudah resen sudah menunggu Pak Darmawan Pak ingin bertanya terima kasih Pak Wardani nanti di DBA pada Bu Riris nanti ke WA ke saya nanti saya siap Pak Direktur terima kasih Pak Direktur mohon izin nanti saya juga mohon izin Pak akan mengirimkan sinopsis dan hasil buku hasil penelitian saya Pak mudah-mudahan dapat jadi masukan terima kasih terima kasih kita berikan kita berikan applause dulu kepada Bapak Direktur yang sudah berkenan memberikan materi dan motivasi kita semua semoga Bapak selalu sehat dan bermanfaat kita semua terima kasih banyak Pak terima kasih banyak Pak terima kasih banyak Pak sehat selalu Bapak terima kasih banyak ya Bu Riri terima kasih terima kasih terima kasih Pak baik Bapak Ibu sekalian terima kasih masih ada di room zoom saat ini kita dan kepada Bapak Kadisdik Jabar apabila masih ada kegiatan juga boleh dipersilahkan untuk live tapi jika ingin mendengarkan paparan dari Ibu Profesor yang cantik ini Ibu Profesor Doktor Sri Istianing CMSI yang akan menyampaikan terkait materi penguatan trust sebagai upaya peningkatan komitmen profesi guru di era VUKA ya mungkin apalagi tadi ada pertanyaan pendahuluan mungkin ya yang disampaikan oleh Pak Untung dari SMK Muhammadiyah salah satunya juga adalah tentang guru-guru sertifikasi apakah masih bisa akan percaya gitu ya apakah kepercayaannya bisa tinggi terhadap sekolah terutama atau pemimpinnya untuk dapat komitmen dengan profesinya karena saat ini struktur kurikulum banyak jam yang hilang ya seperti itu mungkin hari ini dengan adanya webinar ini tentunya salah satu langkah untuk penguatan agar komitmen guru-guru tetap tinggi ya supaya kualitas kualitas pendidikan pada akhirnya akan meningkat seperti apa lagi dengan adanya kurikulum merdeka tentunya diharapkan bisa lebih aktif lagi dan kreatif dalam mendorong para lulusan nanti lulusan yang kompeten sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan biodata pemateri kita nah ini belum di edit ya beliau Profesor Doktor Sri Stianing CMSI Ibu Ketua Manajemen Pendidikan S3 Pendidikan S1 MIPA UGM S2 Teknik Industri IPB Doktor Universitas Negeri Jakarta tahun 2016 karya ilmiah dan buku wah ini kalau ditulis gak muat satu buku ya Bu ya malah saking banyaknya luar biasa penghargaan lulusan terbaik cum laude tahun 2016 Universitas Jakarta kegiatan ilmiah sebagai pembicara nasional internasional dan publikasi nasional internasional mungkin udah ribuan ya Bu ya publikasinya dan sebagai pembicara mudah-mudahan selalu sehat Ibu dan kepada Ibu waktu dan kesempatan disilahkan terima kasih Bapak dan Ibu yang berbahagia hari ini gak terasa sudah sampai jam 3.15 tadi Pak Dr. Wadani menyampaikan dan ini Pak Untung sangat tertarik ya Pak karena direkturnya langsung ada di sini kemudian juga tadi Pak Deddy Supendi yang membuka juga jadi hari ini benar-benar kita harus bahagia seperti yang saya selalu sampaikan karena ini hampir menjelang pukul 3.15 saya nyanyi dulu benar-benar stres hari ini kita berbahagia saya sedikit saja saya suplik lagunya yaitu Aku Bahagia yang dirubah dari lagu Ku Tak Bahagia nah ini mungkin Bapak dan Ibu semua seperti Pak Ahmad Si Utang ini mungkin lagunya anak muda aku bahagia melihat kau bahagia disana aku bahagia melihat kau bahagia harusnya aku yang disana dampingimu dan bukan dia jadi ini cupi lagu bagaimana kita transfer pengetahuan itu dengan rasa senang antusias jadi webinar itu tidak semata-mata hanya kita memberikan ilmu tetapi bagaimana trik-trik yang Bapak dan Ibu harus bisa menyampaikan kalau tidak nanti kita hanya disilahkan online tetapi tidak on camera nah oleh karena itu bagaimana guru-guru kepala sekolah maupun guru-guru itu mempunyai strategi di dalam knowledge pengetahuan tadi disampaikan bahwa tidak hanya knowledge pengetahuan saja tetapi bagaimana kita harus pandai juga untuk menyikapi perubahan di era VUKA ini baik Bapak dan Ibu bisa dilihat share screen saya terlihat Bu Bu Bor oke bisa dilihat ya oke hari ini kita bicara mengenai pemberdaya ada trust dalam upaya meningkatkan komitmen profesi di era VUKA ini bagaimana langsung saja ya saya ini Bu Riris kandidat dokter sebentar lagi harus menjadi dokter kalau di bulan-bulan depan tidak menjadi dokter saya minta untuk menandatanganin surat pengurus karena waktunya sudah mewah jadi kita sekolah itu juga dikejar waktu ya Bu Riris ya siap Bu siap Bu Bor ini karena apa kesibukan di tempat kerja masing-masing Bu Bor itu juga kemarin lulus padahal ini anak pintar ini ya jadi kenapa lama seperti Bu Riris ini kalau gak dikejar-kejar juga gak cepat tapi alhamdulillah hari ini menunjukkan eksistensinya sebagai kandidat dokter baik bicara mengenai komitmen profesi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter Wadani bahwa hubungan fisiologis antara individu dengan profesinya nah dimana Pak Untung pemberdayaan pemberdayaan itu paling utama di dalam menyangkut dua pihak yang berkepentingan yakni pimpinan dan bawaan kepala sekolah dan guru bagaimana kita memberdayakan bagaimana seorang pemimpin menjadi pemimpin yang melayani perannya harus fokus mencari peluang di dalam membantu pengikutnya sehingga mereka tumbuh dan berkembang dan tentu saja dilandasi dengan trust yaitu kepercayaan akan mendorong suasana yang demokratis meningkatkan efektivitas kerja seluruh anggota organisasi seperti Pak Muhnugro ini dari SMA Pelita tentu dia sebagai anak muda yang bersemangat menanyakan bagaimana seorang pemimpin itu melayani Puriris melakukan analisis sitorem yaitu hasil analisis sitorem itu urutan yang harus diperbaiki ada 13 tetapi yang dipertahankan di sebelah kanan tidak usah saya baca langsung saja karena waktunya integritas integritas seorang guru perlu sangat diperlukan Pak Herul bagaimana menjadi kepala sekolah menjadi pendengar yang baik kemudian Ibu Farah menunjukkan empati pengambilan keputusan yang bijaksana dan seterusnya ini masih perlu diperbaiki di dalam disertasinya Bu Rilis jadi waktu kemarin mengambil data ternyata ini yang menjadikan indikator indikator perlu diperhatikan dan sampaikan kepada Pak Wadhani ini hasil perlitian Bu Rilis untuk nanti menjadi perenungan baik komitmen provisi sendiri tetapi nilai-nilai provisinya etika keyakinan bersedia melakukan mempertahankan keanggotanya di dalam mencapai tujuan organisasi ini tentu dilandasi dengan kesungguhan dalam melaksanakan tugas tapi ada kasih sayangnya yang kuat terhadap profesi organisasinya penilaian individu terhadap biaya hidup jika meninggalkan pekerjaan karena itu komitmen tetap bertahan di dalamnya Pak Hadik ini mungkin kita bicara mengenai bagaimana alternatif profesi yang lain komitmen profesi itu kita harus tetap kuat logis terintegrasi loyal tanpa pamerikan penuh pengabdian sikap berkewajiban terhadap tugas kesediaan melakukan sesuatu kemajuan nah ini yang jadi pertanyaan melakukan kemajuan tadi sudah dibicarakan pemberdayaan kenapa ini pemberdayaan intinya pemberdayaan itu begini saja di uangke orang itu kalau diberikan mau menang diberikan tanggung jawab dia akan selalu kreatif dan inovatif nah banyak guru-guru itu yang inginnya kreatif tetapi bagaimana kepala sekolah belum sampai pada pemberdayaan jadi kepala sekolah yang melayani adalah memberdayakan guru-guru mendelegasikan wawanan di dalam keleluasaan bekerja tidak ada kepala sekolah yang mengatakan semua saya kerjakan sendiri anak guru-guru bisanya hanya mengkritik itu bukan kepemimpinan melayani modeling keteladanan dari atasan hidup-hidup yang perlu diambil dan digarisbawahi oleh bawahan dan organisasi support bagaimana atasan bagaimana yayasan men-support sehingga guru-guru mempunyai self-evigation kepercayaan diri di dalam merubah perubahan zaman nah tentu saja trust itu keinginan dan harapan yang positif untuk memberikan kewenangan terhadap orang lain yang dipercaya atas dasar hubungan timbal balik jadi tidak ada komunikasi yang bagus tidak akan terjadi trust kejujuran pemimpin kepedulian memperkuat kemitraan dan lima kunci dimensi kepercayaan organisasi ini tentunya nanti patu bagus harus pegang yaitu apa lima kunci kompetensi tadi Pak Wadar sampaikan kompetensi keahlian program tidak usah cemas kita mendapatkan perubahan keterbukaan dan kejujuran jelek atau apapun covid ini suatu anugerah yang baik mengapa anugerah tanpa adanya covid mungkin kita belum sebegitu cepat melakukan perubahan jadi pemangku kepentingan ini perlu mengidentifikasi apa saja mengapa kompetensi itu perlu karena apa tanpa adanya kompetensi dari para staff maka kinerja tidak akan muncul jadi ibaratnya guru-guru ini adalah SDM yang sangat berharga jangan sampai kepala sekolah dalam membedayakan guru-guru hanya ditugasin kinerja-kinerja yang baik tapi bagaimana pencapaian fisik keunggulan bersahing organisasi tetap bertahan melibatkan secara penuh dan hasil yang baik tentu konsistensi di dalam pekerja ini yang harus kita maknai dengan perubahan sekarang keterlibatan keterlibatan di dalam keterikatan emosional terhadap profisi bagaimana seorang kepala sekolah Pak Anwar Syah menyikapi anak buahnya mempunyai kemauan ya kan Pak Anwar bagaimana dia meningkatkan proses pelayanan sekolah secara efektif dan efisien jangan sampai guru-guru itu hanya dapat menyanyi aku memang belum beruntung gagal dan selalu gagal lagi hatiku tetap dekat dan tak akan menyerah aku masih belum beruntung salah dan selalu salah lagi di bawah teriknya matahari aku tumpahkan isi hatiku nah ini nanti yang membuat kita jadi kacau ya karena apa tidak ada ketetapan hati tidak ada komitmen big big upaya berkomitmen itu bagaimana ya jadi kita itu upayanya harus tetap bertahan membangun komitmen secara jangka panjang untuk tetap tinggal di dalam organisasi ini yang perlu digarisbawahi oleh Pak Wadani Pak Supendi jadi bagaimana nanti kita tidak hanya kinerja kinerja guru harus yang diteril tetapi kita tidak diberikan wawasan tidak diberikan kompetensi yang cukup oleh karena itu sikap dan perilaku pemimpin itu adalah bagaimana keinginan untuk mengenalkan dan anak buah terlibat di dalam institusi secara psikologis kesetiaan pasti itu harus dimiliki kepemilikan kebanggaan kesenangan jadi jangan salah menilai pimpinan-pimpinan kepala sekolah guru-guru selalu disalahkan tidak kita menjadi pemimpin yang melayani karena itu harus penutup sapean rencana pengembangan secara berkesin nambungannya Bu Rilis sudah selalu saya ingatkan Bu kalau kita menjadi seorang pemimpin itu kita tidak boleh negatif thinking mungkin kau selalu menduga diriku tak pernah memahaminu bahkan kau selalu curiga ada yang lain nah bagaimana seorang pemimpin itu memberikan peluru guru-guru agar terbang setinggi tinggi jadi untuk menyongsong era fuka menyongsong era industri menyongsong era sosial 5.0 masyarakat Pak Mudin semua sudah melek melek dengan teknologi literasi jadi bagaimana guru-guru ini wang-wang besar pensiun kok sudah lah tinggal menikmati hidup gak bisa lagi karena kita sudah dikejar oleh era globalisasi negara bahkan dunia di dalam genggaman nah pertanyaannya bagaimana kita menjadi guru apakah menjadi guru yang profesional apakah guru yang hanya observer seperti saja pandai meng observer guru yang profesional adalah guru yang mempunyai kompetensi abstraksi dan komitmen yang tinggi serta profesional melalui peningkatan kemampuan mengembangkan dirinya terus-menerus bagaimana saya harus bisa menyampaikan sesuatu itu yang menyenangkan kalau bagaimana ini murid-murid kalau tiap hari webinar-webinar orang tua tentu dia tidak akan puas merasa bahwa zaman saya itu dulu itu belajar itu harus tata buka itu dulu ya kan itu kalau saya nyanyi membaca surat cinta yang Tuhan tuliskan sekarang enggak ada surat cinta ditulis ya kan sudah lewat dulu ada messenger berganti apa WA sekarang sudah tidak ada nanti berkembang lagi dari WA kemana lagi nah itulah guru yang profesional harus mampu menyertuskan ide-ide aktivitas maupun secara penunjang dalam melaksanakan suatu rencana sampai selesai jadi bagaimana ibu-ibu ini yang pandai menjadi guru yang karismati yang kedatangannya selalu ditunggu-tunggu oleh siswanya wangi bagaimana penampilan itu perlu tidak boleh kita mengesampingkan hal-hal seperti itu karena kita hidup di zaman yang penuh ketidakpastian ambigu ragu-ragu perubahan bu Monika perubahan bu Monika cepat jadi kita harus selalu menjadi seorang pemikir dan sekaligus pelaksana itulah guru profesional nah kalau guru yang hanya analytic observer mencatuskan ide-ide besar tentang apa yang besar mengajukan ide rencana besar gamblang langkah-langkah pelaksananya tahap demi tahap pintar tapi ide-idenya itu Pak Nudin jarang terwujud ia tahu apa yang harus ia kerjakan tetapi dia tidak bersedia untuk mengorbankan waktunya nah siapa ini Ibu Siti seminar apakah Ibu termasuk di sini hanya kembali berpulang kepada diri sendiri kategori ketiga ala guru drop out mempunyai kompetensi tingkat komitmen rendah sudah ia termasuk yang kurang bermutu hanya memilih tugas rutin tanpa tanggucap pokoknya cita-cita saya ini sebagai hanya air mengalir saja Pak Beni Sabara wes pokoknya aku mengalir ngikut ini webinar pasang saja mboh saya kemana ya kan Bu Nira Bu Riana Bu Farah Bu Evi tampilkan dong kalau misalkan kita webinar jangan sambil masak ya kalau masak nanti bosong Bu Dewi kita jadi tampilkan bagaimana kita memperhatikan hanya sekedar untuk mempertahankan pekerjaannya memiliki sedikit inovasi memikirkan perubahan dan puas dengan melakukan tugas rutin dilakukan hari demi hari itu pokoknya ngetok absensi saja inilah guru drop out bagaimana guru unfocused worker jadi dia memiliki kompetensi rendah tapi tingkat komitmennya tinggi ia terlalu sibuk sangat energetik antusias penuh kemauan ia berkinginan menjadi guru yang lebih baik dan membuat situasi kelas lebih menarik sesuai dengan keadaan berserta tetapi sayangnya tujuan yang baik terhalang oleh kurangnya kemampuan guru untuk menyelesaikan persoalan nah oleh karena itu jarang sekali melaksanakan segala sesuatu secara realistis jadi ada empat profesional pinter analitik tapi tidak ada tidak lanjut kemudian guru drop out tidak punya tanggung jawab dan yang keempat memang guru unfocused karena dia memang tidak mempunyai kemampuan dan terlalu sibuk kemana-mana ya nah menurut para ahli saya bicara mengenai trust proses esensial dan sebagainya ini karena waktunya ya nanti bisa dibaca Bu Diris sampaikan PPT ini kepada teman-teman supaya menambah bawasan dan juga kepada ibu nanti buat buku ambil dari sini sari-sarinya sehingga pertemuan webinar ini sangat bermanfaat nah dibedayakan bagaimana karyawan ini dengan trust mempunyai ikatan kepercayaan cirinya keterbukaan harus ada keterbukaan kebutuhan untuk dilibatkan diberi kesempatan memecahkan masalah sendiri tadi pemberdayaan merasa diterima dan dihormati itu dipercaya dapat bekerja sesuai kemampuan konsep manajemen partisipatif tidak secara langsung tetapi bagian demi bagian dan memiliki motivasi yang tinggi karena itu saya agak cepat lima kunci dimensi kepercayaan kompetensi organisasi keterbukaan identifikasi reliatifitas dan kepedulian organisasi dan di sini ada target jangka panjang maupun jangka pendek karena itu tidak semua orang dapat dipercaya bagaimana trust itu saat akan memberikan kepercayaan pada orang lain maka saat itu telah ditentukan siapa orangnya kalau mau menunjuk pimpinan harapan apa yang diinginkan konsekuensi yang mungkin diterima bagaimana dan kepercayaan itu harus selektif artinya percaya pada tidak kesembarang orang oleh karena itu bahwa ada alasan mengapa percaya pada seseorang jadi ada trust in selektif trust in reasonable ini yang perlu dipercaya dan bagaimana membangun kepercayaan pemimpin sejati bukan pemimpin yang hebat namun juga pemimpin yang menghebatkan mereka jadi bagaimana pemimpin dikatakan hebat apabila gurunya menjadi guru yang hebat dan memberikan kepercayaan adalah kunci pengembangan potensi anggota tim karena itu kemudian ada siklusnya kaderisasi tanpa kaderisasi itu bukan pemimpin yang baik karena itu menjadi pemimpin yang terpercaya memang penting namun menjadi pemimpin yang dapat mempercayai bawahan tidak kalah penting dan karena kepercayaan adalah hubungan timbal balik keduanya dan persoalan yang klasik muncul ketika sosok pemimpin tidak lagi dipercaya terus berdusta mau nangin gaji mengingkari janji selalu janjimu yang ku nantikan tidak adil dan transparan serta gagal memberikan perasaan tenang pada yang dibebenya atas segala tindak dan sembilan mengapa sembilan ini ya sembilan alasan mengapa seorang pemimpin melakukan perlawanan seseorang melakukan perlawanan dalam organisasi ini kurangnya kepercayaan bahwa tidak perlu adanya perubahan melawan terus percaya bahwa perubahan itu tidak mungkin terjadi ya jadi tidak berpikir out of the box ya jadi selalu berpikir was ini was enak ya kemudian pengaruh ekonomi membutuhkan biaya tinggi takut akan gagal takut kehilangan jabatan dan kekuasaan dan takut kehilangan nilai dan keteladaran adanya campur tangan dari pihak yang lainnya oleh karena itu kesulitan pencapaian kisi ini menjadikan alasan rawan terjadinya konflik kinerja dosen akan menurun dan hubungan baik individu antara pemimpin dan bawahannya itu semakin rendah oleh karena itu cara mengefektifkan meningkatkan kepercayaan diri menjadi seorang pemberani tapi penuh tanggung jawab dan dedikasi mengenal diri sendiri kalau perlu malam itu ngalamun di bawah pohon tambuja atau pohon beringin atau pohon apalah semangka atau pohon pepaya bayang bayangan penjabat pohon semangka di tanah pohon semangka di tanah lakukan hobi dan berpikir positif inilah cara meningkatkan kepercayaan oleh karena itu dunia era FUKA volatiliti uncertainly kompleksiviti ambiguity era yang menggambarkan keadaan penuh ketidakjelasan fokus tidak apa seperti kemarin ada omikron varian delta alfa tidak berarah situasi yang cenderung berubah sangat cepat berasal dari sebab dan akibat yang tidak jelas nah inilah perlunya pemberdayaan dan trust nah kita kita ini ya memasuki era FUKA dunia pendidikan saat ini sangat mudah mengalami keadaan itu tadi itu semua menumbuhkan tantangan dan juga kesempatan sehingga menumbuhkan penyesuaian adaptasi sumber daya manusia karena itu bagaimana kita dalam menghindari keadaan seperti ini sektor pendidikan adalah tulang punggung untuk mencetak sumber daya manusia seperti nanti Buriana manusia yang berkualitas manusia yang bagaimana Buriana yang percaya diri tidak pasrah tidak apatis keinginan kuat untuk memperbaiki nasib memanfaatkan setiap kesempatan dan memiliki pengetahuan penuh tugas dan sebagainya bisa nanti kita lihat dan kita renungkan siapkah menjadi guru yang berkomitmen tentu saja guru ini adalah tugasnya sangat mulia pintu surga sudah terbuka tinggal memilih kita ikhlas apa tidak dan ini sudah saya buktikan bagaimana saya mendidik anak-anak saya dua orang menjadi pendidikan yang tertinggi tetapi saya tidak mengeluarkan uang spesial pun barangkali mungkin ini Allah yang memberikan jadi inilah komitmen kita sebagai guru insya Allah guru itu surga tempatnya profesi guru adalah sebuah amanah yang besar yang harus dijalani dengan melibatkan sekenap kemampuan intelektual emosi dan spiritual jadi apabila hanya melibatkan sisi emosional kita tidak akan bahagia oleh karena itu guru harus mampu membagi ilmu yang dimiliki dengan suasana pembelajaran yang kreatif inovatif dan menantang bagi beserta jadi oleh karena itu saya mulailah menjadi guru belajar menyanyi supaya apa di dalam webinar ini tidak boring coba Pak Saiful Akbar kalau saya hanya dia membaca saja wes bu berkabeh nanti ya Bunoya ya Umayaris Mayanti siap menjadi guru yang mampu membagi ilmunya pintu surga sudah di depan mata kita oleh karena itu saya hanya menyampaikan terima kasih jadilah guru yang mumpuni guru yang karismatik guru yang kompetensi di bidangnya pandai menyiasati lingkungan dan perubahan oleh karena itu saya hanya berharap bukan mudahkan Indonesia menjadi negara yang kuat tanah air ku tidak kulupakan kan terkenang selama hidupku biarpun saya pergi jauh pergi jauh jadi bagaimana walaupun kita sudah di penua lain tetapi Indonesia adalah tumpah darah kita itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon dimakafkan demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan Bapak dan Ibu berkenan untuk dapat tadi menyimak apa yang telah saya sampaikan mungkin kurang lebihnya saya mohon dimaafkan ya Bu Diris dan Bu Kor ini saja waktunya mengejar ya Pak Anwarsah ya supaya Bu Siti seadah ini cepat nanti masak kan sebentar lagi mau kuasa ya oke Bu tetap semangat di dalam era apapun ya mudah-mudahan materi ini dapat berkenan untuk Pak Unto Pak Nodin Bu Gina dan Pak Ahmad Syotang dan Pak Bu Farah semuanya ini ada Pak Ugi ya dimana Pak Ugi Bu Siti Satia dan saya tadi cukup tersepesona dengan Pak Anwarsah dia itu kok mesem-mesem ini mesem ini tanggal berapa padahal sudah tanggal tua ya kan nah ini saya nanti akan bertanya kenapa Pak Anwarsah apa ada di sana ya yang membuat Bapak Ibu senyum-senyum monggo yuk monggo Bu Farah terima kasih Ibu Profesor Dr. Sri Siti Aning CMSI Bapak Ibu baik kita beri applause dulu buat Ibu yang sudah memberikan ilmunya dan motivasi yang luar biasa buat kita semua ya jadi yang tadinya mungkin ngantuk-ngantuk jadi tetap semangat kalau ngeliat di komentar di kolom chat semuanya jawab suaranya bagus banget Ibu luar biasa baik Ibu di kolom chat sudah ada yang bertanya apa bisa saya bacakan ya Ibu SMK Golden bagaimana sebuah komitmen profesi bisa lahir dari sebuah kesadaran diri tanpa paksaan dan penuh tanggung jawab rasanya sih ini pertanyaannya buat Ibu buat saya apa Bu Far eh buat Ibu Bu Iris Bu Iris nanti ya ini kalau ujian terbuka ini ya coba yang bisa atas itu pertanyaannya Pak Untung tuh gimana baik Mangga Ibu disilakan ya tadi Pak Untung tuh komitmen profesi ini intinya intinya ya komitmen profesi itu apa sih Pak satu sebetulnya loyal penuh tanggung jawab di dalam mencapai tujuan organisasi nah loyal itu tentu hubungan antara individu dengan atasan ya kan nah oleh karena itu bagaimana ini ya harus punya tuh Bu Iris jawab kesungguhan di dalam melaksanakan tugas nih tapi ingat kesungguhan di dalam melaksanakan tugas itu dibang dibarangi dunan kepercayaan guru itu terhadap institusi ya contoh Bu Iris kepercayaannya Pak yayasan itu ya harus bisa dipercaya ya karena guru itu sejatinya Pak Untung ya Pak Nudin guru itu adalah sekeping emas yang harus disayang saya ya karena apa kita membuat SDM menjadi seperti ini tuh sebetulnya mahal harganya oleh karena itu jangan sampai lepas dari kegaman guru bisa pindah sana sini itu karena apa kita harus introveksi di sini ya karena apa itu SDM itu milik kita bangsa ini kalau gak akan bisa kokoh kalau gak ada SDM yang kuat oleh karena itu tadi komitmen profesi kasih sayang yang kuat terhadap profesi serta organisasinya nah ini ibu sudah jabarkan menjadi kasih sayang cinta kasih oleh karena itu penilaian individu terhadap biaya hidup nah bolak-balik orang berkomitmen orang ini kan teori masrohnya gak pakai kan pertama itu apa sandang pangan inilah yang pertama harus dipenuhi kita berkomitmen itu sandang pangan nah kalau kita melihat Prabowo Pak Prabowo apa-apa siapa itu yang sudah M. Tohir Eric Tohir kenapa dia rebutan jabatan misalkan kenapa dia pengen menjadi ini kenapa dia senang menjadi seperti ini karena apa sudah menjadi eksistensi dirinya lagi tidak perlu sandang dan pangan tapi bagaimana dia ikut berkontribusi bagi bangsa dan negara itu yang dia kerja bukan uang kalau uang cari di luar lebih banyak karena itu teori masroh kalau kita sudah sampai ke atas itu dan bagaimana kita itu harus tanpa pamrih kalau sudah di teori masroh yang atas sikap berkewajiban terhadap dedikasi kita sebagai bangsa Indonesia layu di Indonesia negara loh sudah semuanya ada katanya kos plus itu apapun ditanam sudah jadi nah itu yang dinamakan komitmen komitmen kita terhadap bangsa dan negara karena itu saya selalu melakukan Indonesia tanah air karena itu yang menyemangati diri saya untuk tetap tinggal di dalam negara kalau tidak itu sudah tahun berapa saya sudah pergi karena Pak Warto waktu itu dokter tahun 91 atau 93 itu susahnya berpikir di Indonesia gajinya tidak ada seperberapa kemudian ini berulang kepada anak saya yang tinggal di Australia gajinya itu mungkin 50 kalian dibanding honorer menjadi guru tetapi bagaimana saya memulangkan itu tidak gampang karena apa saya berkait keyakinan Pak Tuh bagus bahwa anak saya harus bekerja di Indonesia bukan bekerja menjadi ahli modeling informatika di negara Australia dibayar oleh tentara Australia tetapi di negara Indonesia kita bisa membangun nah itu semangat apa ya kita harus punya trik-trik di dalam mempertahankan komitmen kita tetap menghargai Indonesia nah itu skala besar kalau skala kecil menghargai institusi demikian Pak Untung bagaimana komitmen itu bisa bertahan oke benar ya nah jadi lanjutnya ada Ibu Putri Violita Anggra ini dinyalakan kameranya mungkin kalau sudah Bu Putri nih Pak Sudrajat Tunggu dulu ya Pak Sudrajat untuk nutup Bu Putri silahkan kameranya dinyalakan Bu biar kami bisa kenal juga Bu Putri Pak segera ini sudah ini kasihan yang mau sulat kalau Bu Putri enggak ganti yang lainnya ada pertanyaan Ibu dari Pak Beni ini pertanyaannya bertanya cara menyikapi uncertainty fair dan doubt itu bagaimana Ibu saya mau tanya konsepnya uncertainty itu kepada Bapak Pak Beni Sabara mana Pak Beni konsepnya apa yuk tadi kan tadi dibuka kan coba apa konsepnya apa Bapak harus tahu dulu konsepnya yuk enggak Pak Pak Beninya masih ada enggak oh ya jangan Pak Beni yang enggak ada ya kan oh masih ada apa Pak oke kalau saya uncertainty uncertainty itu ketidakpastian ya Bu ya saya mengacunya kepada ketidakpastian karena dalam hal-hal tertentu kita menghadapi yang namanya fear ketakutan uncertainty ketidakpastian keadaan ketidakpastian dan itu akan merujuk kepada DAWP yaitu keraguan nah mungkin saya ingin bertanya cara menyikapi VUDA seperti itu Bu itu aja sih ya enggak Pak Pak Beni kita biar tahu ya jadi ini jadi keraguan ketidakpastian ini harus kita lawan jadi ada beberapa strategi bagaimana kita melawan buka nah ketidakpastian itu tentu kita harus punya visi yang jelas ya broker yang jelas sehingga broker itu nanti ada yang namanya analisis resiko ya seandainya ini tidak dapat nah oleh karena itu di dalam keraguan ini kita harus punya visi yang jelas pencapaian visi itu dicapai dengan apa jadi kalau nanti ada sesuatu yang tidak pasti kita harus sudah siap yang namanya analisis resiko ya broker itu ada jangka pendek dan jangka panjang maka kita katakan bahwa keraguan ini nanti yang akan menjadikan bumerang jadi bagaimana visi kita itu harus jelas fokus ya visinya apa sih visi itu kalau jangka panjang mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara tapi agak menengah sedikit pokoknya lulusan SMA ya Pak Untung SMA Muntilan itu nyapai namanya segini mahasiswa aku itu ojo dituduh SMA SMK itu pencetak pengangguran saya marah besar nah itu namanya komitmen jadi kalau nanti ada berita SMK itu potongnya pengangguran saja wah marah itu marahnya tidak marah besar dengan emosional tetapi tunjukkan dengan kinerja tunjukkan dengan anak SMK itu tadi yang ceritakan Pak Wadani sudah punya keahlian seperti itu sehingga dia mampu mengalahkan yang lulusan dokter kekayaannya jadi mungkin kekayaan itu tidak satu-satunya untuk kepuasan tetapi salah satu seperti itu jadi tadi saran saya oleh karena itu buatlah program kerja secara terstruktur agar perubahan-perubahan ini tidak menjadi kebingungan kalau orang ragu pasti tempatnya salah jadi fit jelas jangka panjang jangka pendek jangan jangka menengah insyaallah kita bisa menyikapi apa era-era yang kadang-kadang penuh ketidak pastian pertama apa kita harus menjadi manusia yang berkualitas tadi saya sampaikan tidak pasrah dengan keadaan Pak Ben kemudian keinginan untuk memperbaiki nasib oh ini buka ini seperti Allah memberikan teguran bagi kita sudah dikasih kepintaran dengan teknologi yang tinggi tapi tidak digunakan Pak Warto itu sangat senang itu kalau dibilang untuk daring karena di Universitas Pakuan punya yang namanya lab lab untuk kita melakukan apa secara daring dan itu dulu gak pernah dipakai tempatnya itu gak pernah dipakai tapi sekarang laris manis dipakai oleh mahasiswa oleh dosen-dosen jadi bagaimana memanfaatkan setiap kesempatan kemudian memecahkan hidup yang dihadapi hidup itu ojo disesali tidak ada manusia yang sempurna tapi siap menghadapi perubahan baik sosial maupun budaya siap siap bekerjasama dan berwatak jujurmu menepati janji dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri oleh karena itu Pak Benny pertama anak itu tidak dikenalkan untuk berhitung saya paling tidak senang kalau anak kecil diajarin berhitung itu yang bangga itu bukan anaknya tapi ibunya sendiri jadi apa yang dikenalkan pertama adalah empati kasih sayang terhadap sesama jadi ini kita sudah salah kaprah kalau merasa diri kita paling benar sedikit disentil saja marah ini punya saya jangan diganggu-ganggu egoisnya empatinya inilah nanti yang akan merusak bangsa dan negara Indonesia tanah air berita pusaka abad dinan jaya Indonesia sejak dulu tak selalu di puja puja bangsa kenapa saya menyanyikan itu itu lagunya anak-anak kadang aku lupa itu disinilah kita dapat bertahan saat karena itu bapak dan ibu saya kalau mengajarkan anak-anak saya meminta anak-anak saya pulang dari negara yang merasa hebat anak-anak saya tinggal di sana negara Australia negara Jerman saya bilang pulang bangun negara insyaallah kita menjadi orang yang berguna bagi Nusa dan bangsa itu Pak Benia jadi tetap fokus di bidangnya tetap loyal komitmen tinggi dan percaya bahwa kita akan menuju yang terbaik di dalam kehidupan ini itu saja Pak Bedi Sabara monggo Bu No For Mayanti silahkan baik satu pertanyaan lagi mungkin ya Bu Pak Untung dari Muhammadiyah dua muntilan oh ada lagi Pak Firman Maulana boleh dua atau satu oh terserah kalau saya tapi kalau ibu-ibu ya Bu Gina ini gimana positif boleh ya saya Bu Sri Asmawati saya ini monggo Pak Untung silahkan Pak ya Waalaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Pak Untung ini masih muda nih ya iya Bu masih unyum-unyum unyum-unyum iya kayaknya kalau saya dengar logat ini tetanggaan kita ya iya nanti saya kalau ngomong apa aku salah itu logat aja kelihatan iya saya saya nyimak paparan jendengan itu hebat dan tidak ini saya melihat paparan itu tidak berada di atas awan tetapi betul-betul ini membumi sehingga orang yang melihat itu jadi tersentuh orang yang mendengar itu satunya saya saya memang tadi langsung minta materi jendengan ini kemudian saya membaca lagi yang yang menjadi pertanyaan saya sekarang ada berapa hal memang terkait dengan komitmen itu tadi di thinking dan upaya komitmen itu sekarang permasalahan yang terjadi dan yang kita rasakan ketika mungkin di berapa halaman 17 tadi saya screen sekarang yang namanya pimpinan itu apalagi di sekolah itu 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 jangankan mereka untuk mau ber kaderisasi kadang saya ataupun teman-teman gak usah swasta lah negeri itu untuk mencari kepala sekolah itu sulitnya minta ampun betul karena mereka merasa kalau sudah sertifikasi gitu yang mending dari guru daripada jadi kepala sekolah gitu kan maka banyak sekali kekurangan kepala sekolah yang terjadi sekarang ya kedua yang kita langsungkan bahwa pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang menghebatkan orang lain dan ada mungkin ketika saya dulu mahasiswa selalu dikatakan bahwa sukses kepemimpinan kita itu kalau bisa meninggalkan kader yang lebih hebat daripada kita nah permasalahannya sekarang itu apa ada motif lagi ini kan kaitannya dengan slide nomor jenengan yang atas itu tadi kaitannya dengan nomor 10 atau ya bahwa membangun komitmen itu ternyata tidak serta-merta dengan uang gitu kan kalau dengan uang hanya komitmen harusnya teman-teman yang sudah di atas gajinya itu mereka punya komitmen tinggi nah kenyataannya juga komitmen itu ternyata karena apa ini yang terjadi lah permasalahannya pertanyaan saya bagaimana kita menumbuhkan sebuah upaya dalam rangka bagaimana regenerasi itu jalan gitu kadang upaya dari pimpinan itu udah dorong terus ayo kamu ikut ikut di klub salon sekolah ayo kamu menjadi kader tapi kenyataannya ya selalu belum siap lah dan seterusnya nah itu mungkin fokus karena kalau hubungannya dengan yang sampaikan tadi hubungannya dengan keuangan kita percaya bahwa kita yang penting bekerja saja urusan rezeki itu kan gusti Allah gitu kan dan saya percaya itu betul gitu kan ketika baik Pak Untung terima kasih wah ini menarik Pak Untung saya terus terang membuat slide ini sering ini apa membuat presentasi PPT itu saya kadang gak tidur kenapa saya ini membuat tidak seperti layaknya teori-teori nah es teori-teori bosan ya kan saya ingin merenung saya itu selalu merenung Pak karena saya itu menyukai pembelajaran filsafat jadi waktu kecil itu saya itu senang aneh catur kebetulan saya itu dulu senang catur lah jadi bagaimana saya merancang ini nanti ini harus membumi intinya intinya cuma satu Pak Untung itu pemberdayaan jawabannya kok pemberdayaan kok bu kaderisasi kok pemberdayaan kaderisasi itu gak lebih dari itu sulitnya mencari pemimpin kepala sekolah satu kadang kita tuh gak suka percaya kepada seseorang anak muda misalnya mimpin kriteriannya juga misalnya ambrek-ambrek lah kapan ikinnya terus seperti ini jadi bagaimana seorang pemimpin itu yang hebat jika dia mempunyai niat untuk mengkader kebanyakan pemimpin ini mesra gelemleren seperti seperti ini Pak Jokowi ini tiga mau dibuat empat saya ini walaupun senang sama Pak Jokowi gak setuju empat cukup dua cukup nah istri empat lah mau gak sunnah rasul katanya tapi kalau itu tuh enggak karena dengan kita itu memutus rantai cukup dua kali itu harus diperhitung ya kan jadi itu udah cukup tidak perlu kita ini itu kan rekor-rekornya orang supaya orang dalam kaderisasi jadi bagaimana kaderisasi itu dibangun dengan memberdayakan guru artinya apa delegasikan memenang di dalam kekuasaan keleluasaan bekerja sec tc dikongkong jangan bilang kepala sekolah aku ini sesusai kepala jadi kaki kaki jadi kepala salamu dewe anak yang dibilang itu saya pernah marah sama anak saya kamu itu tahu gak ibu itu bekerja siang malam anak tiba anak gampang ngomongin apa kok salah ya aku metu bapak kan ibunya enak-enak ngomong aku lah kan sepilet itu nah itu pendilekasi model yang keteladanan itu atasan terhadap bawahan itu harus ada dan kompetensi building membangun kompetensi ini yang perlu pak oleh karena itu bagaimana organisasi harus support support apa boleh biaya ya support itu pacem-pacem support itu tidak hanya uang saja tetapi bagaimana dia dipercaya di uang contoh misalnya Pak Untung Pak Untung dari Muntilan Pak Untung masih muda ganteng lagi kan senang ini enak ketemu orang Pak Untung gitu gemuk apalagi ibu-ibu dibilang gemuk bubar ngepeh bubar dibilang bubar gemuk jangan jadi kalau ketemu itu yang indah-indah ya sampaikan yang indah-indah kedatangan kita itu ditunggu dulu nah seperti itu oleh karena itu guru sendiri harus punya self-efficacy kepercayaan diri yang buat oleh karena itu semua ini nanti dikepas di dalam inovasi dalam merespon perubahan itu saja guriri seharusnya bisa jawab oke jelas Pak baik terima kasih ibu karena waktunya sudah lewat 30 menit walaupun ada yang mau bertanya Pak Firman Maulana dan ada Pak Agus Suryana mohon maaf karena waktunya sudah terbatas ya mudah-mudahan bisa bertemu di kesempatan yang lain webinar-webinar yang lain mungkin Pak Firman bisa itu juga nanti kepada Ibu Profesor Dr. Sri Tia Ningsi terima kasih banyak Ibu atas ilmunya motivasinya kalau saya lihat di chat juga semuanya mengatakan sangat termotivasi selama mengikuti materi dari Ibu mudah-mudahan berkah dari saya cukup ya kepada kita beri plus dulu kepada Ibu Profesor Dr. Sri Tia Ningsi yang sudah berkenan hadir terima kasih Ibu Prof Pak Ontong juga Pak Nurdin siapa lagi ini ini adalah contoh bagaimana kita melakukan langkah webinar saya minta kalau Ibu Bapak mau webinar aktif sama yang hadir supaya dia tidak hanya off camera saja panggil namanya Pak Om dari mana Ibu Informatika Pak Sidiq saya sebetulnya ingin menyapa Bu Herni Bu Herni senyumnya Bu Herni mana senyumnya senyum itu membuat bahagia ya Bu Herni Bu Sidi gimana Bu Sidi ayo senyum Pak Maya Pak Maya itu cantik coba cantik kita nanti harus foto bersama gak boleh foto bersama saya aminkan juga ini buat Pak Untung biar bisa jadi mahasiswa Ibu katanya Bu kejauhan bu dari Jogja bu sekarang kan daring Pak Untung saya itu kan happy-happy saya masih nyomper Pak Untung dari Jakarta ke sini saya nyomper suka main kalau ditanya Pak Warto jangan kau salah menilai ku luar biasa hanya perginya ke Tamsit nanti dinilai perginya kemana Pak Noden itu korang senyum dari tadi mau gak senyum jangan gaspol ya terima kasih sekali lagi Bu Profesor Dokter Sri Senean terima kasih terima kasih terima kasih selalu sehat selalu sehat dan kita dapat mengimplementasikannya sehingga seperti yang hadir terutama dapat semakin berkomitmen dengan profesi sebagai guru kepala sekolah ataupun pengawas juga yang hadir sehingga harapannya Kabupaten Bogor tentunya secara masif ya kualitas pendidikannya juga meningkat dengan kisih-kisih yang telah disampaikan tadi seperti itu kita foto bersama sekali lagi ya halo Pak Noden senyumnya mana Pak Untung Bapak Ibu silakan kameranya dinyalakan dulu sama cucu satu dua tiga oke lagi seleteng selanjutnya satu dua tiga ya set lahir satu dua tiga ya cukup ya terima kasih Ibu saya mohon pamit salam untuk semuanya menjadi guru yang sempat amin terima kasih Ibu terima kasih Ibu kita ketemu kembali monggo amin amin terima kasih banyak Ibu Prof Warto juga yang sudah hadir disini saya atas sama pribadi juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Riris yang sudah memberikan kepecahannya kepada saya saya ucapkan juga selamat kepada Bapak Haji Hanafi dan Ibu Teti ya insya Allah sudah sampai tahap webinar dua langkah lagi insya Allah sedang tertutup dan terbuka insya Allah jadi dokter Ririsnya amin saya mohon pamit Bapak Ibu sekalian terima kasih mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan sukses semuanya sehat Bila Taufik Waidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh terima kasih banyak terima kasih Ibu Dr. Kormi Yanti SSI MPD yang sudah menjadi moderator pada kesempatan hari ini yang mendampingi seluruh peserta webinar untuk webinar pendidikan nasional ini baik Bapak dan Ibu seluruh peserta webinar terima kasih barangkali atas perhatian Bapak dan Ibu yang sudah hadir di acara ini kemudian untuk Dora Prize nanti mungkin langsung pada Bapak dan Ibu yang memang tadi bertanya dan tentunya lupa saya Pak mohon ada untuk penanya ada Pak Nurdin tadi ya dua kali bertanya kemudian dari SMK sama Pak Untung dari SMK Muhammadiyah Muntilan yaitu untuk data terima kasih baik terima kasih Ibu ya baik seluruh peserta webinar seperti saya sampaikan bahwa untuk yang bertanya mungkin nantikan dihubungi oleh Panitia ya baik Bapak dan Ibu dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan webinar pendidikan nasional dengan tema peningkatan komitmen terhadap profesi di era buka ini dimana perubahan sangat cepat tidak terduga dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit kontrol dan kebenarannya serta realitas menjadi sangat subjektif nah ini merupakan sebuah tantangan bagi kita semuanya sebagai profesi pendidik dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh para narasumber menjadikan inspirasi buat kita semuanya untuk lebih maju lagi lebih maju dan lebih maju lagi dalam mendidik generasi bangsa ini baik Bapak dan Ibu saya Sudirajat pamit dihadapan Bapak dan Ibu terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa lagi di acara webinar salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih mohon izin terima kasih sukses bangga Bu For terima kasih terima kasih Bapak Ibu semuanya partisipan di webinar kepada teknisi moderator dan MC semoga sehat selalu selamat menanjutkan aku kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam selamat Bu Diris ternuhun Pak Ajat terima kasih semuanya terima kasih kepada semua yang telah mengikuti acara ini semoga kita bermanfaat dan mendapat pahla dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal amin amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati